Melihat reaksi mereka, kepala Master Pavilion berpikir dalam hati, mengapa kalian bereaksi begitu keras? Apakah kamu takut mereka tidak menyadarinya? Tidak. Mengapa kita yang menahannya? Lagi pula, bahkan jika kita menahannya, bagaimana kau akan menyelamatkan kami? Wang Ming dan Yang Li mengerutkan kening. Mereka tidak mengirim pesan, tetapi hanya mengatakannya. Apa yang kamu bicarakan? Qin Fei Yang menatap mereka dengan curiga. Seperti ini. Lord Supreme Cloud menyuruh kami menahanmu dan menunggu dia melarikan diri sebelum kembali menyelamatkan kami. Jadi kami bertanya padanya, mengapa kami yang menghalangi kamu? Kita berdua sekarang dalam bentuk jiwa. Dia menggunakan kita sebagai umpan meriam. Mata Wang Ming penuh dengan penghinaan. Jadi begitu. Qin Fei Yang pun tersadar. Ia menatap Supreme Cloud dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kupikir kau akan melawan dan siap bertarung, tapi aku tidak menyangka kau akan berpikir untuk melarikan diri. Kepala pavilion master langsung marah. Dia menatap Wang Ming dan Yang Li. Apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Biar ku katakan begini, kamu terlalu bodoh. Wang Ming menggelengkan kepala dan mencipir. Melihat ekspresi mereka, ketua master pavilion tak dapat menahan perasaan tidak enak di hatinya. Salam, Tuan Muda. Wang Ming dan Yang Li tersenyum, lalu berjalan mendekati Qin Fei Yang dan membungkuk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa? Anda? Kepala master pavilion menatap mereka dengan tak percaya. Itu benar. Kami sudah berada di neraka Raja Neter, mengikuti Tuan Muda. Wang Ming mengangguk. Supreme Cloud langsung tercengang. Bahkan Wang Ming dan Yang Li telah tunduk pada Qin Fei Yang. Bagaimana menurutmu? Kejutan ini tidak buruk? Kan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Sialan, sialan. Kalian berdua pengkhianat, aku bunuh kalian. Supreme Cloud meraung, auranya mengepul keluar. Melihat situasinya tidak baik, keduanya buru-buru melesat ke belakang Qin Fei Yang. Selain aku, siapa lagi yang berhak menyentuh Wang Ming dan Yang Li? Qin Fei Yang mendengus dingin dan berteriak, kalian semua, keluar. Begitu dia selesai bicara, busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya segera keluar dari laut di sekitarnya. Kekuatan ilahi melonjak, menyelimuti semua arah. Ini. Wajah Supreme Cloud memucat. Pupil mata Ye Zong sedikit mengecil. Itu benar. Qin Fei Yang memiliki sepuluh senjata dewa yang menantang surga, jadi bagaimana mungkin tidak mudah baginya untuk berhadapan dengan Supreme Cloud. Ada yang salah. Tiba-tiba, Ye Zong melihat ke sepuluh artefak dewa besar dan menemukan bahwa aura dari sepuluh artefak dewa besar itu sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Artefak dewa yang menentang surga dapat tumbuh lebih kuat. Kamu ingin bergerak? Ayo. Naga emas cakar lima berteriak, matanya penuh dengan penghinaan. Kalau saja ini terjadi di masa lalu, Supreme Cloud pasti akan sangat marah mendengarnya. Karena ini merupakan penghinaan yang nyata baginya. Namun, pada saat ini. Dia berdiri di sana, gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Sepuluh artefak ilahi penentang surga yang agung tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka semua adalah artefak dewa yang menentang surga, tetapi mereka sudah dapat menghancurkannya. Jadi, Anda tidak punya pilihan sama sekali. Entah kau menyerah atau kau mati. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Mereka semua adalah artefak dewa yang menentang surga, tetapi mereka masih bisa menghancurkannya. Ye Zong bergumam. Bagaimana mungkin Qin Fei yang melakukan hal ini? Dia bahkan dapat meningkatkan kekuatan artefak dewa yang menentang surga. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu semakin putus asa. Venerable Beast juga sudah menyerah. Kata Wang Ming. Hem. Kepala Master Pavilion menatap Wang Ming dengan bingung. Yang Mulia Beast juga sudah menyerah. Bagaimana itu mungkin? Wang Ming mencibir. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Ye Zong. Dia tahu segalanya. Kepala Master Pavilion menoleh menatap Ye Zong. Ye Zong menghela nafas dalam-dalam dan menganggup pada kepala Master Pavilion. Lengan kepala Master Pavilion langsung terkulai lemah. Dalam hal ini, momentumnya kini hilang. Saya menolak menerima ini. Tiba-tiba. Supreme Cloud meraung dan kekuatan suci mengalir keluar darinya saat ia menyerang Qin Fei Yang. Ombak besar langsung melonjak di laut sejauh jutaan kilometer. Itulah kekuatan seorang Master di tahap undet. Sekali dia menyerang, dia bisa menghancurkan dunia. Jika hal ini terjadi di Gunung Kura-Kura Hitam atau di Kota Naga Suci, banyak sekali manusia yang akan terkena dampaknya. Dan para naga akan segera waspada. Pada saat yang sama, beruntunglah Qin Fei Yang telah memerintahkan binatang laut untuk mundur terlebih dahulu. Jika tidak, sejumlah besar orang akan terbunuh atau terluka dalam sekejap. Bunuh dia. Teriak Ye Zong. Ini juga yang dikhawatirkannya. Dia takut Supreme Cloud akan bertindak putus asa dan menghancurkan semua orang bersamanya. Kau sedang mencari kematian. Sunset bow mendengus dingin, dan ujung tajamnya membelah langit dan bumi saat melesat langsung ke Supreme Cloud. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Supreme Cloud terlempar, darah mengucur dari mulutnya. Sangat kuat. Supreme Cloud tercengang. Dia juga menyadari bahwa Sunset bow tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Qin Fei Yang menyukai Anda, dan Anda masih menolak untuk menerimanya. Mengapa kamu tidak melihat kecermin dan melihat siapa dirimu? Nada bicara Sunset bow penuh dengan penghinaan. Ledakan. Aura yang mengerikan menghancurkan semua arah. Pulau di bawahnya langsung musnah. Ia pulih dengan sendirinya. Jangan pulih. Qin Fei Yang berteriak tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Setelah mengatakan itu, Sunset bow langsung turun di atas kepala Supreme Cloud, dan aura mengerikannya menenggelamkan Supreme Cloud. Jangan buang-buang waktuku. Kau akan menyerah atau mati. Itu benar. Waktu kita sangat berharga. Kita tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu di sini. Sembilan artefak dewa penentang surga lainnya terbang di atas. Dan aura mengerikan menyelimuti Supreme Cloud. Melihat sepuluh artefak dewa yang menantang surga, wajah Supreme Cloud menjadi pucat. Artefak ilahi yang menentang surga merupakan eksistensi tertinggi dimanapun mereka berada. Belum lagi sekarang ada sepuluh artefak dewa yang menantang surga. Tidak ada harapan sama sekali. Aku hitung sampai tiga. Kalau kau masih tidak menyerah, mati saja. Satu. Dua. Tiga. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Saya. Supreme Cloud berjuang dalam hatinya. Ketika kata, tiga, keluar dari mulut Qin Fei Yang, tubuh dan pikirannya bergetar hebat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku menyerah. Bukankah lebih baik jika kamu melakukannya lebih awal? Qin Fei Yang terkekeh, dan segel perbudakan tiba-tiba muncul. Mendesah. Supreme Cloud mendesah pelan dan memejamkan matanya, wajahnya pucat pasi. Suara mendesing. Segel perbudakan berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke tengkorak Supreme Cloud, dengan cepat mengambil alih jiwanya. Selamat, Tuan Muda. Selamat, Tuan Muda. Anda telah mendapatkan jenderal hebat lainnya. Wang Ming menangkupkan tangannya dan tersenyum. Haha. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak juga. Selama dia mengalahkan Supreme Cloud, seluruh pavilion harta karun akan berada di bawah kendalinya. Dengan kata lain. Tidak hanya kekhawatiran kedua leluhur akan teratasi, sangguan Kiyu juga akan terbebas dari bahaya. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah dan sapa Tuan Muda. Naga emas cakar lima berteriak. Kepala pavilion master menatap dingin ke arah naga emas bercakar lima dan berjalan perlahan ke arah Qin Fei Yang. Ia membungkuh dan berkata, Salam, Tuan Muda. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Yezong. Terima kasih, guru, karena telah mengabulkan permintaanku. Aku tidak punya murid yang mengingkari janjinya sepertimu. Yezong berkata dengan dingin, lalu membuka altar dan pergi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tampaknya tuannya semakin tidak puas padanya. Haruskah aku menekannya dengan paksa? Artefak spirit dao milik Sunset Bo gelisah. Jangan, jangan, jangan. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kita hanya bisa membuju guru, tidak memaksanya. Sulit untuk meraih hal-hal hebat jika Anda tidak bisa mengambil keputusan. Sunset Bo bersikap meremehkan. Mendengar kata-kata Sunset Bo, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Itu tidak akan menjadi masalah kalau itu orang lain. Karena itu benar. Sulit bagi orang yang pelin-pelan untuk meraih hal-hal hebat. Tapi, apakah itu benar-benar cocok untuk Qin Fei Yang? Dia masih sangat muda sehingga bahkan raksasa seperti yang mulia awan, yang mulia binatang, dan para naga tidak dapat melakukan apapun padanya. Bagaimana mungkin sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar? Qin Fei Yang memang baik dan saleh. Tetapi itu bukan keraguan-raguan, itu kesetiaan. Karena itu pula semua orang mengikutinya satu demi satu. Apakah ada hal lainnya? Huo Yi menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Belum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi berkata, kalau begitu, kirimkan kami ke dunia penyuh hitam. Aku harus mengasingkan diri untuk berkultivasi. Qin Fei Yang memiliki semakin banyak ahli di sekitarnya, dan dia mulai merasakan tekanan. Kalau dia tidak bekerja keras, dia mungkin akan berakhir sebagai orang yang tidak berguna. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, semua orang menghilang, hanya menyisakan Wang Ming, Yang Li, Ye Cheng, dan ketua Master Pavilion. Wang Ming, terima kasih. Qin Fei Yang menatap jiwa Wang Ming dan tersenyum. Tidak apa. Wang Ming melambaikan tangannya dan bertanya, sekarang, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu kembali? Qin Fei Yang memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Yang Mulia Cloud menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Jadi begitu. Dia pernah mendengarnya. Yang Mulia Cloud telah tercerahkan. Dia tidak menduga neraka Raja Neter merupakan tempat keajaiban tingkat ketiga. Dia tidak menyangka Qin Fei Yang begitu akrab dengan para penjaga tempat keajaiban itu. Qin Fei Yang menatap Wang Ming dan berkata, jangan khawatir tentang apapun sekarang. Fokuslah pada pemulihan tubuh dan jiwa fisikmu di kastil kuno. Susunan waktu di kastil kuno dan alam kura-kura hitam bahkan lebih kuat daripada kota kuno Raja Yuwang. Benar-benar. Wang Ming terkejut. Baiklah. Seribu tahun dalam sehari. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak mungkin, seribu tahun dalam sehari. Wang Ming dan Yang Li tercengang. Kepala Master Pavilion juga menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Dan Yang Li. Meskipun tubuh aslimu tidak dalam bahaya di neraka Raja Neter, kau tetap harus berhati-hati. Jadi, mulai sekarang, jiwamu ini akan selalu berada di istana ini. Qin Fei Yang menatap Yang Li dan berkata, Ya, Yang Li nodet. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua ke istana. Dengan cara ini, hanya Kepala Master Pavilion dan Ye Cheng yang tertinggal di luar. Kepala Master Pavilion merasa cukup gugup. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Sekarang, aku akan memberimu tiga tugas. Beri tahu saya. Kepala Master Pavilion menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mau, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Tidak ada yang dapat dia lakukan untuk itu. Pertama-tama, aku tidak ingin bertemu dengan manajer Pavilion Harta Karun Kota Naga Suci dan Ren Siaolan lagi. Kedua, biarkan Sangguan Kiyu menjadi manajer Pavilion Harta Karun. Ingat, itu manajernya. Baik itu kota-kota besar di Prefektur Ilahi atau Pavilion Harta Karun di empat wilayah utama, mereka semua harus mendengarkan perintahnya. Pendeknya. Mulai sekarang, kau hanya akan menjadi Kepala Master Pavilion secara nama saja. Semua urusan Pavilion Harta Karun akan ditangani oleh Sangguan Kiyu. Kata Qin Fei Yang. Supreme Cloud berkata dengan marah, Kalau begitu, sebaiknya kau minta aku mengundurkan diri sebagai Kepala Master Pavilion. Itulah yang sedang kupikirkan. Namun, kultifasi Sangguan Kiyu terlalu lemah sekarang, dan dia belum cukup berpengalaman. Dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Pavilion Harta Karun sebesar itu. Jadi, kamu harus membantunya. Apakah anda punya keberatan? Qin Fei Yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin aku berani mengajukan keberatan sekarang? Kepala Master Pavilion menertawakan dirinya sendiri. 2832. Baguslah kau tahu. Qin Fei Yang melanjutkan, Untuk misi ketiga, aku akan pergi ke Pulau Naga Ilahi nanti dan membawa Ye Suer dan Guru Besar Tertua keluar. Mengapa kamu ingin membawa mereka kembali? Supreme Cloud mengerutkan kening. Ye Cheng juga terkejut, menatap Qin Fei Yang. Ketua Pavilion Lord akan membawa mereka kembali. Tentu saja, untuk berjaga-jaga. Kata Qin Fei Yang. Supreme Cloud mengamati Qin Fei Yang sejenak dan bertanya, Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu? Tidak bisakah kau menganggapku sebagai orang yang tercelah? Qin Fei Yang terdiam. Jika kau tidak hina, apakah kau akan menggunakan cara seperti itu untuk menghadapiku? Mari kita bertarung satu lawan satu jika kamu mampu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan yakin. Supreme Cloud mendengus. Sekarang zaman apa? Masih bertarung satu lawan satu? Kita akan membicarakannya nanti. Apa tingkat kultifasimu dan apa tingkat kultifasiku? Apakah menurutmu masuk akal untuk bertarung satu lawan satu? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Supreme Cloud berkata, Jangan mencari alasan untuk kelemahanmu. Aku memang lemah, tapi bukankah kau sudah jatuh ke tanganku sekarang? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Anda. Wajah Supreme Cloud penuh kemarahan. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Kita sudah berada di pihak yang sama. Berhentilah berdebat. Saya tidak yakin. Supreme Cloud mendengus dingin. Masih belum yakin. Di neraka Raja Neter, Frenzy membunuhmu seorang diri. Qin Fei Yang bahkan lebih kuat dari Frenzy. Jika basis kultifasimu sama, bahkan jika kamu bertarung satu lawan satu, kamu hanya akan disiksa. Kata Ye Cheng. Ye Cheng, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Kakak senior Frenzy mungkin tidak lebih lemah dariku. Qin Fei Yang berkata tergesa-gesa. Ye Cheng berkata, Meskipun dia tidak lebih lemah darimu, tapi kalian berdua hampir sama. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terus terang. Dia sungguh tidak punya banyak keyakinan dalam menghadapi kakak senior Frenzy jika dia tidak menggunakan segala kemampuannya. Ye Cheng tidak membahas topik ini dan bertanya, apakah akan berhasil jika Supreme Cloud pergi ke Pulau Naga Ilahi? Tentu saja. Para naga masih belum tahu bahwa Supreme Cloud telah menyerah padaku. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk kembali ke Pulau Naga Ilahi sekarang. Kata Qin Fei Yang. Tidak akan ada masalah. Supreme Cloud terkekeh dan berkata, kau terlalu percaya diri. Jangan lupa bahwa Ye Zhong menyaksikan seluruh prosesnya. Ye Cheng pun mengangguk. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, ketika guru menipu kamu agar meninggalkan Pulau Naga Ilahi, apakah para naga mengetahuinya? Kata Qin Fei Yang. Aku tidak tahu. Kami menghindari semua naga. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya. Itu benar. Guru juga punya kekhawatirannya sendiri. Karena cepat atau lambat, para naga akan mengetahui kesetiaanmu padaku. Jika ada orang yang melihat dia membawa kalian pergi dari Pulau Naga Suci, mereka pasti akan mencurigai guru. Pada saat itu, apa yang akan guru katakan terhadap pertanyaan Longsun? Apapun yang terjadi, dia tidak bisa dibebaskan dari kecurigaan. Dan serupa halnya. Jika dia kembali sekarang, dia tidak akan berani memberitahu Longsun bahwa kau telah tunduk padaku. Karena ini masih akan membangkitkan kecurigaan Longsun. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Itu masuk akal. Ye Cheng mengangguk, lalu menatap Supreme Cloud dan berkata, mengapa kamu tidak pergi ke Pulau Naga Ilahi sekarang? Mengapa aku, kepala master pavilion harta karun, harus melakukan hal licik seperti itu padamu? Supreme Cloud mencibir. Masih berpura-pura padaku. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, dan dengan sebuah pikiran, jiwa ilahi Supreme Cloud segera merasakan sakit yang menusuk. Hentikan. Supreme Cloud meraung kaget dan marah. Karena kamu sudah tunduk padaku, maka patuhilah. Meskipun aku bersikap baik kepada orang-orang di sekitarku, sekarang kamu bukan salah satu dari mereka. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Aku akan mendengarkan, aku akan mendengarkan. Supreme Cloud mengangguk berulang kali. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu berhenti mengaktifkan segel budak dan berkata, kalau begitu cepat pergilah. Aku akan menunggumu di gunung penyu hitam. Momo-momong soal. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kamu tidak kembali sebelum fajar, aku akan langsung menghapus jiwa ilahimu. Ya. Supreme Cloud menjawab dengan hormat dan segera mengaktifkan altar. Jangan sampai kakakku tahu, atau dia pasti akan menghentikanmu. Ye Cheng segera mengingatkan. Aku tahu. Kata Supreme Cloud tanpa menoleh ke belakang, lalu melangkah ke altar dan menghilang. Ye Cheng menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Fei Yang, lalu bertanya, bisakah dia benar-benar dipercaya. Kau tahu betapa kuatnya anjing laut budak itu. Dia tidak akan berani melakukan trik apapun. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Kalau begitu, mari kita pergi ke gunung penyu hitam sekarang. Ye Cheng sedikit tidak sabar. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum, lalu mengaktifkan altar dan pergi bersama Ye Cheng. Awalnya dia berpikir bahwa menaklukkan Supreme Cloud mungkin akan sedikit merepotkan, tetapi hasilnya ternyata mulus tak disangka. Tentu saja. Ini semua berkat 10 artefak dewa yang menantang surga. Jika bukan karena bantuan mereka, masalah ini akan menjadi sedikit sulit. Dan Qin Fei Yang sangat gembira karena 10 artefak dewa yang menentang surga telah menjadi lebih kuat. Meskipun masih jauh dari artefak ilahi yang berdaulat, tidak menjadi masalah untuk menyapu dunia kuno. Malam pun tiba. Pulau Naga Ilahi. Di sebuah rumah tertentu. Lingkungan sekitarnya berupa pegunungan hijau dan air jernih, dikelilingi awan dan kabut, bagaikan negeri dongeng. Di halaman, seorang lelaki tua berambut putih duduk. Di sampingnya ada seorang wanita. Wanita itu tampak berusia 20-an. Dia memiliki tubuh yang indah dan mengenakan gaun putih bersih. Dia duduk di samping lelaki tua itu, memegangi pipinya dan menatap langit malam. Ada jejak emosi yang tak terjelaskan di matanya yang cerah. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sue, R. Apakah kamu memikirkannya lagi? Pria tua itu menatap wanita itu dan terkekeh. Siapa yang sedang kamu pikirkan? Wanita itu kembali sadar dan segera mengalihkan pandangannya, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Kakek buyut melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin kau bisa menyembunyikan pikiranmu dariku? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Orang tua dan perempuan muda itu adalah Yesue R. dan Pak Tua Ye. Tidak. Selain kamu, kakek, dan kakek kedua, siapa lagi yang bisa kupikirkan? Yesue terkikik. Apakah kamu sungguh ingin aku menjelaskannya? Apakah kamu tidak memikirkan Libuer? Kata orang tua itu. Pipi Yesue R. memerah saat mendengar itu. Lihat, wajahmu jadi memerah. Lelaki tua itu menggoda. Kakek yang hebat. Yesue R. menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya merasa gelisah. Kamu dan Libuer belum lama bersama. Mengapa kamu menyukainya? Orang tua itu curiga. Sejak kapan aku menyukainya? Saya hanya memikirkannya karena bosan. Kita bicarakan nanti saja. Dia adalah dermawan kita. Wajar bagiku untuk mengkhawatirkan keselamatannya di neraka Raja Neter. Yesue R. berkata dengan wajah merah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selama seseorang tenang, sosok lelaki itu tanpa sadar akan muncul dalam pikirannya. Kamu hanya mengatakan satu hal, tapi memikirkan hal lain. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kebahagiaan ada di tanganmu sendiri. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus berani dan mengejarnya. Beranilah dan kejar dia. Yesue R. bergumam. Sejujurnya, lelaki tua ini cukup menyukai Libuer ini. Dia tidak hanya memiliki banyak kemampuan, tetapi kepribadiannya juga lebih tenang dibandingkan teman-temannya. Saya percaya bahwa selama dia bekerja keras, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Orang tua itu terkekeh. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin konyol jadinya. Basis kultifasinya lemah, dan penampilannya juga tidak bagus. Apa yang bisa menarik perhatianku? Yesue R. cemberut, wajahnya penuh penghinaan. Tuan Tua Ye melirik Yesue R. dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat senyum ini, Yesue R. merasa semakin tidak nyaman. Dia bangkit dan berkata, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan berkultifasi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melarikan diri. Tuan Tua Ye, Sue R. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Supreme Cloud berjalan memasuki halaman sambil tersenyum. Salam, Kepala Master Pavilion. Yesue R. tertegun dan buru-buru maju untuk memberi hormat. Terima kasih kembali. Supreme Cloud mengulurkan tangan untuk membantu Yesue R. berdiri dan bertanya, aku samar-samar mendengarmu dan kakek buyutmu berbicara tentang Li Buer tadi. Tidak-tidak. Yesue R. melambaikan tangannya dengan panik. Haha. Supreme Cloud tersenyum penuh arti dan menoleh ke arah Tuan Tua Ye, apakah kamu sudah terbiasa dengan tempat ini? Tidak buruk. Tuan Tua Ye menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kepala Master Pavilion, mengapa Anda ada waktu hari ini untuk mengunjungi kami? Namun bila diperhatikan lebih dekat, akan ditemukan jejak kewaspadaan di mata Tuan Tua Ye terhadap Supreme Cloud. Supreme Cloud melihat sekeliling, lalu menatap ke langit dan berkata dengan suara rendah, sejujurnya, aku akan membawamu menemui seseorang. Siapa? Sang kakek dan cucu saling berpandangan, kemudian menatap Ketua Master Pavilion dengan bingung. Li Buer. Kata Supreme Cloud. Apa? Li Buer. Sang kakek dan cucu tercengang. Yesue R buru-buru berkata, Tunggu, bukankah dia ada di neraka? Dia sudah kembali. Dia menunggumu di gunung Black Tortoise sekarang. Kata Supreme Cloud. Benar-benar. Yesue R sangat gembira. Sue R. Patuaye malah menegur Yesue R. Ia menatap Supreme Cloud dan berkata sambil tersenyum, Ketua Pavilion Lord pasti bercanda. Kita semua tahu bahwa neraka Hades baru akan ditutup setelah seribu tahun. Bagaimana mungkin ia bisa kembali lebih awal? Itu benar. Yesue R. Menatap Supreme Cloud dengan curiga. Tolong percayalah padaku. Supreme Cloud menatap Tuan Tuaye tanpa daya. Bukannya kami tidak percaya padamu, Tapi berita ini agak sulit dipercaya. Kurasa sebaiknya aku bertanya pada Ye Zong dulu. Dia adalah guru Li Buer. Jika Li Buer benar-benar kembali, Ye Zong pasti akan mengetahuinya. Sambil berbicara, Tuan Tuaye mengeluarkan kristal citra. Tidak. Supreme Cloud dengan cepat menyambar kristal citra Tuan Tuaye. Kepala Master Pavilion, Apa maksudmu dengan ini? Tuan Tuaye mengerutkan kening dan segera melindungi Yesue R di belakangnya. Kau tidak curiga kalau aku punya motif tersembunyi, kan? Supreme Cloud mengerutkan kening. Tuan Tuaye tersenyum. Orang tua ini tidak berpikir begitu, Tetapi sekarang sudah terlambat. Kurasa lebih baik melupakannya. Supreme Cloud tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang harus dia lakukan? Dia pikir itu akan jadi tugas mudah, Tetapi dia tidak menyangka akan sesulit itu. Qin Feiyang berkata bahwa mereka berdua harus dibawa kembali sebelum fajar. Kalau tidak, jiwanya akan terhapus. Siapa Qin Feiyang? Jika dia berkata demikian, Dia akan melakukannya. Kepala Master Pavilion, Kembalikan kristal citra kepada orang tua ini. Silakan pergi. Tuan Tuaye memerintahkannya untuk pergi. Mendesah. Supreme Cloud mendesah pelan. Tiba-tiba dia melangkah maju dan menepuk bagian belakang kepala mereka. Anda. Tuan Tuaye melotot ke arah Supreme Cloud, Lalu sang kakek dan cucu pun pingsan. Betapa merepotkannya. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi sambil menggendong keduanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi pada saat itu, Suara rendah dan marah terdengar dari luar halaman. Supreme Cloud membeku saat mendengar suara itu. 2833. Kamu Zong. Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Supreme Cloud perlahan menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri di depan gerbang halaman. Siapa lagi kalau bukan Ye Zong? Mengapa kamu di sini? Supreme Cloud tampak sedikit panik. Apa yang salah? Apakah aku merusak rencanamu? Mata Ye Zong bersinar dengan niat membunuh saat dia berjalan memasuki halaman. Jangan salah paham. Supreme Cloud segera melambaikan tangannya. Mereka tergeletak di tanah sekarang. Kau bilang pada orang tua ini agar tidak salah paham. Aura Ye Zong menjadi lebih agresif. Itu Ye Cheng dan Qin Fei Yang. Mereka adalah orang-orang yang memintaku membawa Ye Suer dan tuan tua ya pergi. Supreme Cloud buru-buru menyebut Qin Fei Yang dan Ye Cheng. Kalau tidak, para naga akan waspada. Begitu para naga waspada dan para naga mengetahui sesuatu, dia bisa melupakan rencana meninggalkan pulau naga ilahi. Mendengar tentang itu. Langkah Ye Zong terhenti dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Supreme Cloud diam-diam menghela nafas lega dan menatap Ye Zong. Kamu seharusnya tahu mengapa Qin Fei Yang dan Ye Cheng melakukan ini, kan? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kamu, di sisi lain. Kamu baru saja menyerah pada Qin Fei Yang dan kamu sudah bekerja keras untuknya. Sungguh lelucon. Wajah Ye Zong penuh dengan tawa mengejek. Jangan mengucapkan kata-kata sarkastis seperti itu. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan jatuh ke tangan mereka? Kata Supreme Cloud dengan marah. Ye Zong memarahi tanpa ampun, inilah yang pantas kau dapatkan. Enyahlah. Aku harus membawa Ye Suer dan tuan-tua Ye pergi karena ini adalah perintah Qin Fei Yang. Jika aku tidak membawa mereka kembali, aku akan mati. Kata Supreme Cloud dengan suara rendah. Dengan adanya lelaki tua ini di sini, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Ye Zong melotot. Supreme Cloud menatapnya dengan muram dan tiba-tiba tertawa. Baiklah. Ye Zong terkejut. Bagaimana dia masih bisa tertawa? Pak Tua Ye, kau ingin aku mati, bukan? Bagus. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati hari ini. Aku akan pergi menemui Long Zun sekarang dan menceritakan padanya semua yang telah kau lakukan. Begitu Long Zun mengetahui hal ini, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi pada Ye Suer dan tuan-tua Ye bahkan tanpa aku beritahu. Supreme Cloud mencibir. Anda. Ye Zong melotot ke arah Supreme Cloud. Jangan terlihat seperti kau akan memakanku. Karena aku sudah jatuh ke titik ini, aku tidak keberatan menyeret beberapa orang lagi ke bawah bersamaku. Mata Supreme Cloud berbinar dingin. Ketika Ye Zong mendengar ini, ekspresinya berubah jelek. Awan tertinggi yang agung dan perkasa kini telah menjadi bawahan Qin Fei Yang. Mentalitasnya hampir terdistorsi. Jika dia terus memaksanya, dia mungkin benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebenarnya, kamu tahu betul bahwa Qin Fei Yang dan Ye Cheng melakukan ini demi Ye Suer dan yang lainnya. Mereka tidak ingin Ye Suer dan tetua Ye digunakan oleh para naga untuk mengancammu. Itu urusanmu jika kau ingin setia kepada naga, tapi kau tidak bisa menyeret orang-orang yang kau cintai bersamamu. Aku memberitahumu dengan sangat jelas. Jika kebenaran terungkap, baik Ye Suer maupun Elder Ye tidak akan bisa meninggalkan pulau naga ilahi hidup-hidup. Supreme Cloud mencibir. Tatapan mata Ye Zong bergetar, wajahnya sedikit pucat. Melihat ini. Supreme Cloud melanjutkan, Sejauh yang aku tahu, keluarga Ye mu hanya memiliki Ye Suer, Elder Ye, dan kalian berdua. Kau tidak ingin keluarga Ye punah, kan? Ketika Ye Zong mendengar ini, wajahnya menjadi semakin pucat. Biarkan aku membawa mereka pergi. Aku yakin mereka akan lebih aman di dunia penyu hitam daripada di pulau naga ilahi. Dengan cara ini, kamu tidak akan punya kekhawatiran. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata Supreme Cloud. Ye Zong tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menatap Ye Suer dan Tetua Ye. Matanya penuh dengan perjuangan. Ayo cepat. Saya masih harus bergegas kembali untuk melapor. Desak Supreme Cloud. Ye Zong menarik nafas dalam-dalam dan mendesah, bantu orang tua ini memberitahu Kinfei Yang dan Ye Cheng untuk menjaga mereka dengan baik. Supreme Cloud tertegun sejenak, lalu raut wajahnya tampak menyadari sesuatu. Dia mencibir. Sepertinya kamu belum putus asa. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim mereka berdua ke benda suci spasial dan menghilang ke langit malam tanpa menoleh ke belakang. Mendesah. Ye Zong menghela nafas dalam-dalam dan menatap langit malam sambil bergumam, apakah aku benar-benar harus mengambil langkah ini? Wuih. Namun, pada saat ini, sosok lain muncul dari kegelapan. Hmm. Ye Zong menggigil dan segera mendongak. Ekspresinya berubah drastis. Long Zun. Mengapa dia ada di sini? Long Zun melangkah keluar selangkah demi selangkah sambil mendesah. Ye Zong, kau mengecewakanku. Long Zun, kamu. Saya. Ye Zong sangat bingung. Ledakan. Pada saat yang sama. Tak jauh dari situ, sepuluh sosok muncul dan menghalangi jalan Supreme Cloud. Kesepuluh sosok ini adalah kesepuluh naga leluhur yang agung. Ekspresi Supreme Cloud berubah tiba-tiba. Mengapa sepuluh naga leluhur yang hebat ada di sini? Tuan Long Zun sedang menunggumu di sana. Ayo pergi. Leluhur naga api menatap Supreme Cloud dan menunjuk ke arah halaman, niat membunuh terpancar di matanya. Long Zun. Tatapan Master Pavilion utama bergetar dan tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke halaman. Ketika dia melihat Long Zun berdiri di hadapan Ye Zong, wajahnya langsung pucat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Long Zun dan sepuluh naga leluhur agung ada di sini? Dan kapan hal itu terungkap? Apa yang harus dilakukan? Kepala Master Pavilion panik. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduganya. Cepat pergi. Tiba-tiba, Ye Zong mengeram dan kekuatan suci melonjak keluar, menyerbu ke arah sepuluh naga leluhur yang agung. Kepala Master Pavilion kembali sadar dan segera berteleportasi. Huff. Long Zun mendengus dan menunjuk dengan jarinya. Kekuatan suci Ye Zong langsung hancur. Kemudian, kekuatan naga suci menyeruak keluar dan langsung mengembun menjadi suatu batas, menyelimuti segala arah. Kepala Master Pavilion tidak dapat melarikan diri dan dipenjara di perbatasan. Dia pasti semakin bingung. Dia tidak yakin dengan kekuatan Long Zun karena dia belum pernah bertarung dengannya. Tetapi dia tahu bahwa makhluk mengerikan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ia lawan. Long Zun melirik Ye Zong dan mendarat di depan Kepala Master Pavilion, sambil berkata, serahkan mereka segera. Meskipun nada bicaranya sangat tenang, namun mengandung kagungan besar yang membuat orang tidak berani untuk tidak patuh. Mata Kepala Pavilion Master bergetar dan dengan patuh membawa Ye Zue, R dan Patu A Ye keluar dari benda suci spasial. Melihat ini, Ye Zong buru-buru melangkah maju dan membungkuk, Long Zun, ini semua salahku. Jangan mempersulit Zue, R dan yang lainnya. Long Zun tidak peduli. Dengan lambayan tangannya, Ye Zue R dan Patu A Ye yang tidak sadarkan diri terangkat ke udara dan mendarat di sampingnya. Long Zun. Ye Zong terbakar rasa cemas. Long Zun menatap lelaki tua dan pemuda itu lalu menghela nafas, Ye Zong, tahukah kamu? Aku benar-benar tidak ingin percaya bahwa kau akan mengkhianatiku. Aku tidak melakukannya. Ye Zong meraung. Tidak. Naga leluhur naga api mencibir, karena kau tidak mengkhianati kami, lalu mengapa kau memindahkan Ye Zue, R dan yang lainnya keluar? Apakah pulau naga ilahiku tidak aman? Saya. Tubuh Ye Zong menegang. Kebenaran ada di depannya, bagaimana dia bisa membantahnya? Naga leluhur naga hitam memandang Ye Zong dan ketua Master Pavilion lalu mencibir, apakah kalian tahu kapan kalian terbongkar? Ye Zong dan ketua Master Pavilion saling berpandangan, lalu menatap naga leluhur naga hitam. Sebenarnya, masalah ini bermula ketika ketua Master Pavilion memasuki pulau naga ilahi. Kata naga hitam naga leluhur. Aku. Kepala Master Pavilion mengerutkan kening. Itu benar. Meskipun kalian selalu menghormati kami para naga, kalian tidak pernah bersedia melangkah ke pulau naga ilahi. Aku masih ingat, kami sudah beberapa kali mengundangmu, tapi tiap kali, kamu menolak kami dengan berbagai alasan. Jadi, pada waktu itu, kami bertanya-tanya mengapa kamu datang tanpa diundang kali ini. Tapi kami tidak mengungkapnya. Kami membiarkanmu tinggal di pulau naga suci dan diam-diam memantaunya. Kau melakukannya secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, kami belum menemukan sesuatu yang berguna. Tapi hari ini, Ye Zong tiba-tiba datang menemuimu. Kami menemukan bahwa Kaisar Ming dan Kaisar Li dari Istana Pembunuh Naga telah bersembunyi di benda suci spasial milikmu. Ini sangat mengejutkan kami. Mengapa Kaisar Ming dan Kaisar Li ada di benda suci spasial milikmu? Jadi, kami berani menebak bahwa Anda, Kepala Master Pavilion Harta Karun, mungkin salah satu dari empat Kaisar Istana Pembunuh Naga. Namun, kami tetap tidak memberitahu musuh dan diam-diam mengikuti Anda sampai ke Laut Utara. Tapi kami tidak menyangka akan melihat Qin Fei Yang. Setelah mendengarkan percakapan Anda, tebakan kami akhirnya terkonfirmasi. Anda adalah salah satu dari empat Kaisar. Naga leluhur Naga Hitam tertawa sinis. Tatapan mata Kepala Pavilion Master tampak suram. Dia tidak menyangka akan menimbulkan kecurigaan para naga begitu dia memasuki Pulau Naga Ilahi. Bukankah bajingan-bajingan ini terlalu berhati-hati? Ye Zong berkata, Kalau begitu, kalian semua tahu tentang percakapan kita saat itu. Itu benar. Tetapi pada saat itu, melihat bahwa Anda sangat tegas dan perhatian terhadap kami para naga, Tuan Penguasa Naga akhirnya memutuskan untuk mempercayai Anda. Tetapi kami tidak menyangka bahwa kau akan setuju untuk membiarkan Tuan Awan membawa Yesue R dan Pak Tua Ia pergi. Jelas sekali bahwa kesetiaan kalian kepada kami para naga tidak sekuat yang kami kira. Bahkan mungkin saja kau telah mengkhianati kami jauh di dalam hatimu. Naga leluhur Naga Hitam mencibir. Aku tidak. Aku menyuruh Sue, R dan Ayah pergi karena aku tidak ingin menyeret mereka ke dalam masalah ini. Yezong berkata dengan marah. Naga leluhur Naga Hitam berteriak, lalu mengapa kamu mengirim mereka ke Kinfei Yang? Yezong berkata, karena aku percaya bahwa Ye Cheng dan Kinfei Yang akan menjaga mereka dengan baik. Dari apa yang kau katakan, apakah kau mengatakan bahwa kita akan mempersulit mereka jika mereka tetap tinggal di Pulau Naga Suci? Naga leluhur Naga Hitam berkata dengan marah. Fiu! Yezong menarik nafas dalam-dalam, menatap naga leluhur, dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Apakah aku akan mempersulit mereka atau tidak, tidakkah kalian tahu dalam hati kalian? Anda! Para naga leluhur melotot ke arah Yezong. Pikirkanlah, berapa banyak pengorbananku untuk para naga selama ini. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak pernah melepaskan perasangka burukmu terhadapku. Apakah kau masih ingat bagaimana kau mempermalukanku di neraka Raja Dunia Bawah? Dengan orang-orang sepertimu, bagaimana aku bisa merasa tenang membiarkan Sue, Er dan Ayah tinggal di Pulau Naga Suci? Teriak Yezong. Katakan dengan jelas, siapa kita? Para naga leluhur melotot marah ke arahnya. Siapakah kami? Apakah kalian tidak tahu dalam hati kalian? Yezong mencibir, menatap Longzun, dan berkata, percaya atau tidak, aku memang bimbang, tapi aku tidak benar-benar mengkhianatimu. Aku tidak peduli bagaimana kau memperlakukanku. Aku hanya berharap kau bisa membiarkan Sue, Er dan Ayah pergi. Dalam hidup ini, aku tidak pernah meminta apapun padamu. Aku hanya meminta ini. Yezong menatap Longzun, matanya penuh permohonan. 2.834 Tuan Longzun, jangan tertipu olehnya. Meskipun dia berkata demikian, dia pasti telah mengkhianati kita di dalam hatinya. Siapa tahu, ini mungkin akan menjadi pertunjukan yang dia buat. Para naga leluhur berbicara satu demi satu. Longzun tetap diam. Saya mohon padamu. Yezong membungkuk dan menundukkan kepalanya. Mereka belum pernah melihatnya menunjukkan postur serendah itu di depan orang lain. Setelah sekian lama, Longzun akhirnya membuka mulutnya dan menatap Yezong, karena kamu bilang kamu tidak mengkhianatiku, maka pergilah dan bunuh Kinfei yang sekarang. Itu benar. Kinfei yang selalu ingin kamu mengikutinya. Kalau begitu, kau bisa memanfaatkan ini untuk mendekatinya dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Saya yakin ini tidak akan sulit bagi anda. Para naga leluhur memandang Yezong dan mencibir. Ekspresi Yezong tidak yakin. Mengapa? Tidak tahan. Naga api leluhur mencibir. Hanya ini syaratku. Selama kau membunuh Kinfei yang, aku akan tetap mempercayaimu. Kata Longzun. Kepala Master Pavilion memandang Longzun dan para naga leluhur lalu mencibir. Sepertinya kalian hanya punya trik kecil ini. Apakah tamu? Para naga leluhur langsung mengerutkan kening. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Karena kau mengikutinya sampai ke laut utara, mengapa kau tidak langsung menyerang Kinfei yang? Bukankah ini karena kamu takut padanya? Sang Kepala Master Pavilion mencibir. Bagaimanapun, itu sudah jalan buntu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar ini, wajah para naga leluhur menjadi gelap. Pertama, mereka punya ide untuk menyingkirkan Kinfei yang saat dia tidak siap. Namun, ketika mereka melihat Sunset Divine Bow dan 10 artefak lain yang menantang surga, mereka dengan tegas melupakan ide tersebut. Terus terang. Mereka juga sangat putus asa. Mereka tidak menyangka 10 artefak yang menantang surga bisa tumbuh hingga sebesar ini. Namun keputus asaan ini tersembunyi di hati mereka. Tapi sekarang, Ketua Master Pavilion telah mengatakannya secara langsung tanpa memberikan mereka muka apapun, menyebabkan mereka menjadi sangat marah karena malu. Tidakkah kau pikir sungguh menggelikan bahwa kalian para naga begitu takut terhadap alam kesempurnaan sembilan surga? Jika kau mampu, pergilah dan bunuh dia sendiri. Jika kalian bisa melakukannya, aku yakin bahkan Kinbatian dan Luzeng yang tidak akan berani menjadi musuh kalian para naga di masa depan. Kata Kepala Master Pavilion. Suara mendesing. Akan tetapi, begitu dia selesai bicara, Longzun mengangkat lengannya, lalu semburan kekuatan suci melesat keluar dan memasuki cadangan energi Ketua Master Pavilion. Ah! Lautan Ki milik Ketua Pavilion Master hancur di tempat, dan sebuah lubang berdarah muncul di perut bawahnya, darah mengucur deras. Sebagai seorang tahanan, Anda seharusnya memiliki kesadaran seperti tahanan lainnya. Longzun melirik Master Pavilion utama dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menatap Yezong dan bertanya, bagaimana? Saya. Yezong menggertakan giginya dan berkata sambil mengangguk, baiklah, aku akan pergi dan membunuhnya. Kalau begitu pergilah. Aku akan membantumu mengurus Yezuer dan Paman. Kata Longzun. Yezong, apakah kamu bodoh? Apakah menurutmu jika kau membunuh Kinfei Yang, mereka benar-benar akan membiarkan Yezuer dan ayahmu pergi? Kamu sudah bersama mereka selama bertahun-tahun, tidakkah kamu tahu kepribadian mereka? Sang Kepala Master Pavilion berteriak. Diam. Gregen leluhur melangkah maju dan menamparkan wajah Kepala Master Pavilion. He he. Percayalah, cepat atau lambat, kalian para naga akan membayar harganya. Kata Kepala Master Pavilion sambil tersenyum sinis. Akanku berikan padamu rasa konsekuensi melawan kami, para naga. Naga leluhur menendang Kepala Master Pavilion, dan gelombang kekuatan dewata muncul dan dengan ganas memotong tubuh Kepala Master Pavilion bagai bilah pedang. Dalam sekejap, tubuh Ketua Master Pavilion hancur berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Kepala Pavilion Master berteriak, Apa gunanya pamer di hadapanku? Kalau kamu punya nyali, pergilah dan temukan Qin Fei Yang. Permusuhan di antara alis Ancestral Gregen bahkan lebih mengerikan. Qin Fei Yang adalah duri dalam daging naga. Selama dia mendengar nama Qin Fei Yang, dia tidak bisa tidak menjadi gila. Longzun menatap Ye Zhong dan berkata, Cepat pergi. Ye Zhong menatap Ye Suer dan Pak Tua Ye, lalu menarik napas dalam-dalam, menatap Ketua Master Pavilion dan berkata, Di mana kamu dan Qin Fei Yang sepakat untuk bertemu. Gunung penyuh hitam. Kepala Master Pavilion tertawa. Gunung penyuh hitam. Ye Zhong bergumam, lalu berbalik dan melangkah pergi. Ketika Ye Zhong menghilang di bawah langit malam, Longzun menatap leluhur Gregen dan berkata, Baiklah, pergi dan ikuti Ye Zhong. Ya. Gregen leluhur menganggup dan menghilang seketika. Leluhur naga api memandang Ketua Master Pavilion yang tergeletak di tanah dan bertanya, Tuan Longzun, apa yang harus kita lakukan dengannya? Dia belum bisa mati. Karena dia menandatangani segel perbudakan dengan Qin Fei Yang. Begitu dia meninggal, Qin Fei Yang akan merasakannya. Kurung dia di penjara dewa terlebih dahulu. Kata Longzun. Ya. Leluhur naga api Gregen menjawab dengan hormat. Leluhur naga darah ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan Longzun, jika Ye Zhong benar-benar membunuh Qin Fei Yang, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya pergi? Longzun merenung sejenak, menundukkan kepalanya dan menatap Yesuer dan Yesuer. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Gunung penyu hitam. Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun Ye Cheng sangat cemas dan sesekali melihat ke arah pulau naga ilahi. Mengapa mereka belum kembali? Apakah menurutmu sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi? Ye Cheng memandang Qin Fei Yang dengan tidak sabar. Mungkin tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Namun dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, suatu sosok turun dari langit di atas. Ye Cheng mengira bahwa kepala Master Pavilion lah yang membawa Yesuer dan Tuan Tua Ye kembali. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, ekspresinya membeku. Kakak laki-laki. Kenapa kamu? Ye Cheng tercengang. Menguasai. Pada saat yang sama. Jantung Qin Fei Yang berdebar kencang. Mengapa Ye Zhong datang ke gunung kurakura hitam? Seseorang harus tahu. Hanya kepala Master Pavilion yang tahu bahwa mereka akan bertemu di gunung kurakura hitam. Tapi sekarang, orang yang datang bukanlah ketua Master Pavilion, melainkan Ye Zhong. Mungkinkah kecelakaan itu benar-benar terjadi? Ye Zhong mendarat di hadapan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, aku kembali dan memikirkannya dengan saksama. Aku merasa bahwa naga-naga ini seharusnya tidak terus ada di dunia ini. Kakak laki-laki. Ye Cheng sangat gembira. Ye Zhong menghela nafas, dulu aku memang terlalu linglung, itu sebabnya aku terus membantu si penjahat. Tidak-tidak. Asalkan Big Brother mengerti. Ye Cheng melambaikan tangannya berulang kali. Ye Zhong menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Fei Yang, apakah kamu masih mengakui aku sebagai gurumu? Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Namun dalam hatinya, dia diam-diam berpikir bahwa perilaku Ye Zhong terlalu tidak normal. Pasti ada yang salah dengan ini. Kupikir kau tak akan mengakui aku sebagai gurumu. Ye Zhong terkekeh. Bagaimana mungkin? Seorang guru sehari adalah seorang ayah seumur hidup. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bagus-bagus-bagus. Ye Zhong mengangguk dan tanpa sengaja mendekati Qin Fei Yang. Ye Cheng melihat sekeliling dan bertanya, Kakak, mengapa aku tidak melihat Sue, Er dan ayah? Mereka masih berada di Pulau Naga Ilahi. Kata Ye Chong. Masih di Pulau Naga Ilahi. Kami sudah meminta kepala Master Pavilion untuk mengambilnya, apa kau tidak tahu? Ye Cheng mengerutkan kening. Apakah ada hal seperti itu? Saya belum pernah ke Pulau Naga Ilahi sejak saya kembali dari Laut Utara. Ye Zhong terkejut. Kalau begitu cepatlah dan lihatlah. Ketua Master Pavilion belum kembali. Aku khawatir terjadi kecelakaan. Ye Cheng berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir. Longzun tidak tahu kalau Ketua Master Pavilion sudah tunduk pada Fei Yang, jadi kalaupun Longzun melihatnya, dia tidak akan curiga. Ye Zhong menghiburnya. Tapi aku tidak bisa tidak khawatir. Ye Cheng sangat cemas. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Aku ada sesuatu yang harusku bicarakan dengan Fei Yang terlebih dahulu, lalu aku akan pergi ke Pulau Naga Ilahi untuk melihatnya. Kata Ye Chong. Baiklah. Ye Cheng mengangguk. Fei Yang, ikutlah denganku. Ye Zhong meraih tangan Qin Fei Yang dan berjalan ke samping sambil tersenyum. Apakah ada hal yang tidak bisa Anda sampaikan kepada saya? Ye Cheng menatap mereka berdua dengan curiga. Rahasiakan dulu. Ye Zhong tersenyum misterius pada Ye Cheng, lalu berbalik menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Fei Yang, naga-naga ini luar biasa kuatnya, untuk menghancurkan mereka. Momong-momong soal. Ye Zhong tiba-tiba menamparkan kepala Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Kakak laki-laki. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan Ye Cheng menjadi pucat karena ketakutan. Namun, pada saat yang sama, busur matahari terbenam tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Ye Zhong. Ledakan. Ye Zhong terpental di tempat, darah mengucur dari mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Ye Cheng menatap mereka berdua, sama sekali tidak dapat bereaksi. Anda. Pada saat yang sama. Ye Zhong juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Menguasai. Kau terlalu meremehkanku. Jika aku begitu mudah ditipu, apakah aku mampu bertahan sampai sekarang di bawah kejaran para naga? Qin Fei Yang mundur beberapa langkah dan menatap Ye Zhong dengan dingin. Orang tua ini sudah melakukannya dengan sempurna, mengapa kamu masih mencari tahu? Ye Zhong berkata dengan marah. Sangat sederhana. Hanya kepala Master Pavilion yang tahu kalau aku ada di gunung kura-kura hitam. Sesuai dugaan, ketua Master Pavilion sudah jatuh ke tanganmu. Kata Qin Fei Yang. Ye Zhong menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu memang layak menjadi murid orang tua ini. Kakak, mengapa kau melakukan ini? Ye Cheng akhirnya pulih dan menatap Ye Zhong. Namun, Ye Zhong hanya melirik Ye Cheng dengan acu-ta'acu, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, percayalah, orang tua ini, para naga bukanlah sesuatu yang dapat kau goyahkan. Mereka ada di mana-mana, di mana pun kau berada, apapun yang kau lakukan, mereka berada di bawah kendali mereka. Pilihan yang paling bijaksana adalah tunduk pada para naga. Apakah begitu? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Pikirkanlah baik-baik. Setelah mengatakan itu, Ye Zhong berbalik dan pergi. Kau ingin pergi begitu saja. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ye Zhong menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, kalau tidak, apakah kamu masih ingin membunuh orang tua ini? Aku selalu menghormati dan menghargai kamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerangku secara diam-diam. Jika kamu tidak memperlakukanku sebagai muridmu, mengapa aku harus memperlakukanmu sebagai guruku? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Wajah Ye Zhong langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak takut dituduh menipu tuanmu? Apakah aku, Qin Fei Yang, pernah kekurangan aib, aib, dan kejahatan? Jadi, satu lagi tidak masalah. Sunset Divine Bow, bunuh orang tua ini untukku. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak. Dentang. Kekuatan ilahi dari busur ilahi matahari terbenam tiba-tiba meraung. Qin Fei Yang, jangan. Melihat ini, Ye Cheng buru-buru berlari ke Qin Fei Yang dan memanggil. Ini bukan urusanmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memaksa Ye Cheng mundur. Dasar murid yang tidak berbakti. Ye Zhong berteriak dengan marah, dan kekuatan ilahinya melonjak ke arah busur ilahi matahari terbenam. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Jangan biarkan dia lolos. Qin Fei Yang berteriak pada busur ilahi matahari terbenam. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam tertawa dan dengan mudah menghancurkan kekuatan suci Ye Zhong, lalu mengejar Ye Zhong. 2835 Murid Pengkhianat Murid Pengkhianat Ye Zhong meraung. Karena kau tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak adil. Qin Fei Yang mendengus dingin. Busur ilahi matahari terbenam bersinar terang dan aura ilahinya mengguncang surga. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, busur ilahi matahari terbenam berhasil menyusul Ye Zhong dan menyerang Ye Zhong tanpa ampun. Qin Fei Yang, aku mohon padamu, jangan lakukan ini. Kakak pasti punya kesulitannya sendiri. Ye Cheng memohon. Tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi, selama dia ingin membunuhku, dia harus mati. Ini prinsipku, Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, busur ilahi matahari terbenam pun tiba. Ye Zhong segera mengeluarkan lolongan menyedihkan saat seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan. Kakak laki-laki. Ye Cheng berteriak. Apa yang telah terjadi? Aura dewa yang mengerikan. Gunung kura-kura hitam tidak jauh dari kota Nagasuci. Oleh karena itu, aura busur ilahi matahari terbenam telah membuat seluruh kota Nagasuci waspada. Orang-orang berlarian keluar dan menatap gunung kura-kura hitam dengan kaget. Lalu, mereka menatap Ye Zhong. Tubuh fisiknya telah hancur dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Ye Cheng melihat ini dan berteriak putus asa, Qin Fei Yang, Aku mohon, lepaskan kakak. Biarkan dia pergi. Kau saudaranya, kau tidak tahu kekuatannya. Jika kamu melepaskannya sekarang, kamu akan melepaskan seekor harimau kembali ke gunung. Busur ilahi matahari terbenam, aku ingin melihat jiwa ilahinya hancur. Teriak Qin Fei Yang. Tidak masalah. Busur ilahi matahari terbenam terkekeh dan melesat ke arah jiwa suci Ye Zhong sekali lagi. Itu Ye Zhong. Dan busur ilahi matahari terbenam. Tunggu. Bukankah orang itu Qin Fei Yang? Beberapa orang pemberani berlari keluar dari kota Naga Suci dan datang ke sekitar gunung kura-kura hitam. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka tercengang. Itu benar-benar dia. Bukankah aku mendengar bahwa dia pergi ke neraka? Apa yang sedang terjadi? Orang ini benar-benar berani. Dia bahkan berani membunuh Ye Zhong. Semua orang terkejut luar biasa. Semangat Ye Zhong meraung, Qin Fei Yang adalah libu, er. Jika dia menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Apa? Qin Fei Yang adalah libu, er. Semua orang tercengang. Sekalipun kau memberitahu seluruh dunia, aku tidak peduli. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Busur ilahi matahari terbenam tiba dengan suara dentuman yang keras. Dasar murid tak berbakti. Dengan raungan yang dahsyat, jiwa Ye Zhong musnah di tempat. Ini. Dia benar-benar membunuh Ye Zhong. Bajingan ini terlalu tidak berperasaan. Kembali di Istana Dewa Naga, Ye Zhong merawatnya dengan sangat baik. Menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, dasar bajingan. Semua orang mengumpat dan bersumpah. Apakah kamu ingin mati juga? Qin Fei Yang menatap mereka dengan dingin. Murid-murid kelompok itu mengecil, dan mereka segera berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Hem. Qin Fei Yang mendengus, dan dengan lambayan tangannya, busur ilahi matahari terbenam terbang kembali. Kakak laki-laki. Ye Cheng berlutut di udara tanpa daya, matanya penuh kesedihan. Qin Fei Yang menatap Ye Cheng dan menghela nafas, itu bukan salahku. Dia datang untuk membunuhku terlebih dahulu. Siapa lagi yang bisa aku salahkan selain kamu? Mulai sekarang, kami akan memutuskan semua hubungan. Ye Cheng meraung. Memutuskan semua hubungan. Jangan lupa, akulah yang membantu kamu menerobos ke tahap setengah abadi. Qin Fei Yang mencibir. Terus. Ye Cheng meraung. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, aku bisa membuatmu, dan aku juga bisa menghancurkanmu. Kamu ingin membunuhku? Ye Cheng terkejut. Kau sudah lama bersamaku, tidakkah kau mengenalku? Saya tidak pernah meninggalkan akar saya. Sekarang setelah kau membenciku, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Anda. Ye Cheng menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, apakah kau ingin bunuh diri, atau kau ingin aku menghapus jiwa ilahimu? Aku akan membunuhmu. Mata Ye Cheng memerah saat dia menyerang Qin Fei Yang, dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil, dan dia meraung, apakah kau ingin seluruh kota Naga Suci mati bersamamu? Penghancuran diri seorang ahli tahap keabadian setengah langkah sudah cukup untuk langsung mengubah kota Naga Suci di dekatnya menjadi abu. Lagi pula aku akan mati, apa yang perlu ditakutkan? Ye Cheng tersenyum lebar. Gila! Qin Fei Yang mengutup dan menatap busur ilahi matahari terbenam. Busur ilahi matahari terbenam melepaskan untayan artefak ilahi dan langsung menghancurkan laut ki milik Ye Cheng. Qin Fei Yang melangkah maju dan mencengkeram rambut Ye Cheng, lalu mencibir, kau ingin mati bersamaku. Baiklah, lihat bagaimana aku akan menyiksamu. Segera setelah. Qin Fei Yang membawa busur ilahi matahari terbenam dan Ye Cheng lalu menghilang tanpa jejak. Kejam! Leluhur naga hitam, naga yang bersembunyi di artefak ilahi, melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Dia telah bersembunyi di artefak ilahi untuk waktu yang lama, jadi dia menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Ye Zhong gagal, Qin Fei Yang pasti tidak akan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka dia begitu kejam, langsung menghancurkan jiwa ilahi Ye Zhong. Benar-benar pemuda yang menakutkan. Awalnya dia juga ingin menyelamatkannya. Tetapi ketika dia memikirkan betapa baiknya Long Zun memperlakukan Ye Zhong selama ini, dia merasa marah, jadi dia hanya bisa menyaksikan Ye Zhong meninggal. Pada saat yang sama, di dalam kastil, Qin Fei Yang berdiri di aula istana, busur ilahi matahari terbenam melayang di sampingnya. Ye Cheng lumpuh di tanah, wajahnya penuh kesakitan. Teratai api, Huo Yi, naga emas cakar lima, putri Duyung dan yang lainnya juga berdiri di samping. Setelah kejadian besar seperti itu, tentu saja mereka tidak berminat untuk berkultivasi. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang akan langsung membunuh Ye Zhong. Qin Fei Yang melirik semua orang, lalu membungkuk dan meraih lengan Ye Cheng, sambil berkata, bangun. Jangan sentuh aku. Ye Cheng menepis tangan Qin Fei Yang. Putri Duyung berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berbisik, Fei Yang, biarkan dia tenang dulu. Ya, setelah kejadian sebesar itu, tidak peduli seberapa bagus mentalitas seseorang, mereka tidak akan mampu mengendalikan emosinya. Teratai api mengangguk, menatap Qin Fei Yang dan berkata, tapi Qin Da Ge, apa yang salah denganmu hari ini? Kamu terlalu impulsif. Qin Fei Yang menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum kecut, apakah kalian benar-benar mengira aku akan membunuh guru? Hem. Semua orang tercengang. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, bukankah dia sudah mati? Itu benar. Yang mulia sendiri yang melakukannya, tidak ada kesalahan. Sunset Bo juga mengatakan. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengulurkan tangan kirinya, dan membuka telapak tangannya. Seberkas jiwa ilahi muncul di depan mata semua orang. Ini. Semua orang menatap jiwa dewa itu dengan heran. Qin Fei Yang berkata, guru diam-diam memberikan ini kepadaku ketika dia menarikku ke samping. Hem. Ye Cheng juga buru-buru berdiri dan menatap jiwa dewa. Pada saat yang sama, gumpalan jiwa ilahi itu melayang dan berubah menjadi sosok. Siapa lagi kalau bukan Ye Zhong? Kakak laki-laki. Ye Cheng segera berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Ye Zhong menatap Ye Cheng dan menyalahkan dirinya sendiri. Maaf, aku membuatmu khawatir. Apa yang sedang terjadi? Ye Cheng memandang Ye Zhong dan Qin Fei Yang, wajahnya penuh kecurigaan. Begitu guru muncul, saya tahu ada masalah, karena hanya kepala Master Pavilion yang tahu bahwa saya ada di Gunung Kura-Kura Hitam. Lagi pula, perilaku guru sungguh tidak normal, jadi saya terus mengawasinya saat itu. Ketika guru diam-diam memberiku jiwa ilahi, aku semakin yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada kepala Master Pavilion. Dan guru juga mengingatkan saya bahwa para naga sedang mengikuti kita. Jadi, saya mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan mengadakan pertunjukan ini. Qin Fei Yang tertawa. Mengingatkan. Ye Cheng tertegun dan mengerutkan kening, mengapa saya tidak mendengar pengingat kakak. Kamu tidak memperhatikan. Apakah kamu masih ingat apa yang guru katakan bahwa naga ada di mana-mana, dimanapun kamu berada, apapun yang sedang kamu lakukan, kamu berada di bawah kendali naga. Qin Fei Yang bertanya. Ya, dia memang mengatakan itu. Ye Cheng mengangguk. Ini petunjuk dari guru bahwa ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan untuk memata-matanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Ye Cheng tiba-tiba mengerti. Kamu benar-benar pintar, nak. Kupikir kamu tidak mengerti. Ye Zhong tertawa. Kau telah memberikan jiwa ilahi kepadaku secara diam-diam. Jika aku masih tidak mengerti, bukankah aku akan menjadi orang bodoh? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tetapi aku hanya mengingatkanmu. Aku memberimu jiwa suci untuk berjaga-jaga. Mengapa kau benar-benar ingin menghancurkan jiwa suciku? Aku masih harus kembali untuk menyelamatkan Su Wei, Er dan Tuan Tua. Sekarang semua orang sudah melihat aku mati di tanganmu. Bagaimana aku bisa kembali ke Pulau Naga Suci? Wajah Ye Zhong penuh dengan ketidaksenangan. Kaka, apa maksudmu? Jangan bilang kau tidak ambil bagian dalam pertunjukan ini. Mendengar ini, Ye Cheng menatap Ye Zhong dengan curiga. Aku tidak pernah menyangka bocah nakal ini akan begitu kejam hingga tega membunuhku dan menghancurkan jiwa serta ragaku. Rencana awalku adalah kembali ke Pulau Naga Suci segera setelah pembunuhan itu gagal dan mencari cara untuk memindahkan Su Wei, Er dan ayahku keluar. Tetapi aku tidak pernah menyangka kalau anak ini akan membunuhku secara langsung. Ye Zhong tidak bisa berkata apa-apa. Mendengar ini, Ye Cheng menatap Qin Fei Yang dan bertanya, lalu apa maksudmu dengan melakukan ini? Sangat sederhana. Saya hanya ingin guru melihat apakah Long Zun adalah seseorang yang layak mendapatkan perlindungannya. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Ye Zhong juga menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Sekarang setelah kau mati, jika Long Zun benar-benar peduli padamu, atau bahkan jika dia masih memiliki sedikit perasaan padamu, dia pasti akan membantumu mengurus Ye Suer dan Tuan Tua itu. Di samping itu, jika dia memanfaatkan kebencian ini dan memanfaatkan Ye Suer serta Tuan Lama, itu artinya dia tidak punya perasaan padamu. Dan di masa lalu, dia hanya memanfaatkanmu. Kata Qin Fei Yang. Ye Zhong terdiam. Murid ini tahu bahwa kamu tidak bisa melepaskan perasaanmu terhadap Long Zun, jadi kamu tidak bisa membuat keputusan. Dan sekarang, aku menggunakan metode ini untuk menguji sikap Long Zun terhadapmu. Pada saat itu, bukankah sekilas akan terlihat jelas apakah Long Zun layak mendapatkan perlindunganmu? Kata Qin Fei Yang. Huo Yi bertanya, lalu bagaimana jika Long Zun benar-benar punya perasaan pada Ye Zhong? Jika memang begitu, aku akan menghormati keputusan guru. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan bertarung secara adil di masa mendatang. Qin Fei Yang tersenyum. Dasar bocah nakal. Ye Zhong memarahi sambil tersenyum, matanya tampak dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimana sikap Long Zun setelah mendengar berita kematiannya? Fei Yang, ini. Saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Setelah Ye Cheng bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa. Lagi pula, sikapmu kepadaku saat itu membuat masalah ini menjadi lebih nyata. Dengan kata lain. Sekarang, sudah pasti tidak akan ada keraguan lagi bahwa ini adalah sebuah pertunjukan. Qin Fei Yang tersenyum. Itu sudah sangat realistis. Ketika aku melihat sikap dan niat membunuhmu saat itu, aku sudah putus asa. Ye Cheng tersenyum pahit. Jika bukan karena jiwa kakak laki-lakinya di depannya, jika bukan karena Qin Fei Yang yang mengatakannya secara pribadi, dia pasti tidak akan percaya bahwa ini hanyalah sebuah pertunjukan. 2836. Belum lagi Ye Cheng yang menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, bahkan Fire Lotus dan yang lainnya yang mendengarkan di istana berpikir bahwa Qin Fei Yang serius. Apa yang telah terjadi? Teratai api menatap Ye Zhong dan bertanya. Mendesah. Ye Zhong mendesah pelan dan menjelaskan situasinya secara rincin. Naga benar-benar tidak bisa diremehkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Terus. Menghadapi kita, mereka hanya bisa meringkup di Pulau Naga Suci bagaikan seekor kura-kura. Huo Yi mencibir. Itulah masalahnya. Pulau Naga Ilahi memiliki senjata ilahi berdaulat. Meskipun para naga tidak berani menyerang kita, kita juga tidak berani membunuh untuk masuk. Hal ini membuat situasi menjadi buntu. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Itu saja untuk nanti. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk memasuki Pulau Naga Ilahi dan menyelamatkan Suer dan Ayah. Wajah Ye Zhong penuh dengan kekhawatiran. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Ye Zhong dan berkata, Tuan, Anda lebih mengenal Pulau Naga Ilahi daripada kami. Apakah Anda tahu cara lain untuk menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun? Tidak. Jika Anda ingin memasuki Pulau Naga Ilahi, Anda harus melewati Laut Pedalaman. Tapi Anda tahu situasi di Laut Pedalaman. Dan ada penghalang di sekitar Pulau Naga Ilahi yang didirikan secara pribadi oleh Dewa Naga. Bahkan jika Anda melewati Laut Pedalaman, Anda bisa melupakan memasuki Pulau Naga Ilahi. Belum lagi menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun. Kata Ye Zhong. Apa? Penghalang yang dibuat oleh Dewa Naga sendiri? Semua orang terkejut. Itu benar. Jika kau ingin melewati penghalang ini, kau harus mendapatkan persetujuan dari penguasa naga dan sepuluh naga leluhur. Kata Ye Chong. Dengan kata lain, hanya penguasa naga dan sepuluh naga leluhur yang bisa melewati penghalang ini dengan bebas. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ya. Ye Zhong menganggup dan berkata, tentu saja, putri dan pangeran juga bisa melakukannya. Itu agak sulit. Gumam Kinfei Yang. Teratai api berkata dengan suara yang dalam, Kin Dagei, ada satu hal lagi yang perlu segera ditangani. Apa itu? Kinfei Yang tertegun dan menatap teratai api dengan curiga. Teratai api berkata, identitas kepala pavilion master telah terungkap. Saya khawatir pavilion harta karun akan menghadapi bencana. Itu benar. Naga-naga itu pasti akan membalas dendam pada pavilion harta karun. Kata Huo Yi. Mata Kinfei Yang menjadi gelap. Terlalu banyak hal telah terjadi, dan dia hampir melupakannya. Kita harus bertindak segera. Kalau tidak ada yang lain, kita setidaknya harus mengambil semua sumber daya dari pavilion harta karun. Desak teratai api. Kinfei Yang merenung sejenak, lalu menatap Ye Zhong dan bertanya, Tuan, bagaimana menurut Anda masalah ini harus ditangani? Masalah ini. Ye Zhong merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, tidak perlu bergerak. Tidak perlu pindah. Semua orang menatap Ye Zhong dengan bingung. Senjata terkuat milik naga adalah senjata ilahi berdaulat mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan senjata ilahi berdaulat ini kecuali dewa naga. Dan sejauh pengetahuan lelaki tua ini, selama pulau naga suci tidak terancam, senjata suci berdaulat ini tidak akan bergerak. Dengan kata lain, selama kita tidak menyerang pulau naga ilahi, senjata ilahi berdaulat ini tidak akan ikut campur. Dan para naga takut pada kita karena senjata ilahi Feiyang yang menentang surga. Para naga tidak memiliki senjata ilahi yang menentang surga kecuali senjata ilahi yang berdaulat. Jadi, selama kita tidak menyerang pulau naga ilahi, kita akan memiliki keuntungan mutlak. Kata Ye Chong. Masuk akal. Qin Feiyang mengangguk. Mata Ye Zhong berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jadi saran orang tua ini adalah mengepung pulau naga ilahi. Mengepung pulau naga ilahi. Semua orang saling memandang. Qin Feiyang juga merenungkan arti kata-kata ini. Maksudnya adalah menyegel para naga di pulau naga suci, sehingga mereka tidak berani keluar. Selama para naga tidak bisa meninggalkan pulau naga suci, maka masalah yang kalian khawatirkan secara alami tidak akan terjadi. Kata Ye Chong. Qin Feiyang tertawa dan berkata, ide bagus, guru memang layak dipanggil guru. Yang lainnya juga melemparkan pandangan kagum pada Ye Zhong. Menyegel pulau naga ilahi sama saja dengan memenjarakan para naga di pulau naga ilahi. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa keras para naga berjuang, mereka tidak akan mampu keluar dan menyakiti benua ilahi. Hal yang paling penting adalah, jika mereka benar-benar berhasil menyegel naga, itu sama saja dengan merampas hak naga untuk menguasai dunia kuno. Karena para naga bersembunyi di pulau naga ilahi, mereka tidak dapat lagi mengganggu dunia luar. Pendeknya. Ini bukan operasi sederhana, tetapi operasi untuk mengubah nasib umat manusia. Menyegel pulau naga ilahi, memenjarakan para naga, dan merebut hak untuk menguasai dunia kuno. Ini bukan masalah kecil. Ye Zhong menggelengkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang dan berkata, pasukan naga tersebar di seluruh benua ilahi. Dengan kekuatanmu sendiri, aku khawatir itu akan sulit dilakukan. Qin Fei Yang tersenyum, melirik ke arah teratai api dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, murid ini tidak pernah bertarung sendirian. Teratai api dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Ye Zhong memandang sekelompok orang itu, dan hatinya sangat rumit. Sejujurnya. Dulu dia memandang rendah orang-orang ini. Sebab di antara orang-orang itu, hanya ada segelintir ahli alam abadi. Tetapi setelah benar-benar memahami Qin Fei Yang, Huo Yi, dan yang lainnya, dia mengerti. Orang-orang ini tidak dapat dipandang dengan mata biasa. Ada terlalu banyak kemungkinan di dalamnya. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan keluar istana, menatap ke langit, dan berteriak, bocah kecil, berikan aku semua artefak yang menantang surga. Kurang ajar, kalau kau memanggilku bocah nakal lagi, jangan salahkan aku jika berselisih denganmu. Suara bocah nakal itu terdengar di langit. Wuih! Mengikuti dengan saksama. Satu demi satu, artefak yang menantang surga jatuh dari langit, memancarkan aura yang merusak. Tak perlu dikatakan, busur ilahi matahari terbenam awalnya berada di samping Qin Fei Yang. Sembilan artefak penentang surga lainnya telah memasuki tanah asal sebelumnya, dan sekarang mereka dikirim keluar lagi. Selain itu, ada beberapa artefak yang menantang surga. Yang pertama adalah kapak berkarat. Pada saat ini, aura yang dipancarkannya sebenarnya setara dengan Sunset Divine Bow dan artefak lain yang menantang surga. Ada juga kepingan salju dan bilah darah. Keduanya adalah artefak yang menantang surga milik Mutian Yang dan leluhur iblis. Hmm. Mereka juga ada di tanah asal. Qin Fei Yang terkejut. Mereka pergi mencari anak itu sendiri. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan kepada anak itu, tetapi dia sebenarnya setuju untuk membiarkan mereka memasuki tanah asal. Teratai api tersenyum. Lama tak jumpa. Qin Fei Yang memandang snowflake dan Blood Blade. Jangan mencoba untuk dekat. Kepingan salju mendengus dingin. Kita tidak dekat. Blood Blade juga berkata dengan nada yang sangat arogan. Apa yang kamu bicarakan? Dengarkan kata-kata Qin Fei Yang dengan patuh, atau jangan pernah berpikir untuk memasuki tanah asal di masa depan. Suara lembut Little Whim kembali terdengar di langit. Benar sekali, benar sekali. Snowflake dan Blood Blade buru-buru menanggapi dengan sedikit sanjungan. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Sebuah artefak yang menentang surga dan bermartabat yang sebenarnya takluk pada kekuatan, cabul, dari seorang pengecut kecil. Tak seorang pun akan percaya jika mereka mengatakannya lantang. Tampaknya syarat si pengecut kecil itu agar mengizinkan mereka memasuki tanah asal adalah dengan patuh mendengarkan perintahnya. Keluarkan semua artefak yang menantang surga, apa yang ingin kau lakukan? Huo Yi menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Bagaimana kita bisa menyegel pulau naga suci tanpa artefak yang menentang surga? Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap naga emas cakar lima, dan memerintahkan, Xiao Jin, ambil dua artefak yang menantang surga dan pergilah ke timur. Aku. Hanya aku. Naga emas cakar lima tercengang. Seperti yang Anda lihat, kami benar-benar kekurangan tenaga kerja, jadi untuk sementara hanya Anda yang bisa membantu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Mendengar ini, naga emas cakar lima berkata, Jika hanya aku, aku khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan dua artefak yang menantang surga di tangan, kecuali senjata ilahi berdaulat datang sendiri, bahkan jika sepuluh naga leluhur agung bergabung untuk membunuhmu, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kata Qin Fei Yang. Naga emas cakar lima menggertakkan giginya dan mengangguk, Baiklah, kaisar ini akan pergi ke timur sendirian. Qin Fei Yang memberinya dua artefak yang menantang surga, ini adalah kepercayaannya padanya. Kepercayaan ini jangan disiasiakan. Huo Yi, kau juga harus pergi. Ambil dua artefak yang menantang surga dan pergilah ke selatan. Qin Fei Yang menatap Huo Yi dan berkata, Sialan! Saya berencana untuk mengasingkan diri. Huo Yi cemberut. Qin Fei Yang berkata, Ini agak mendadak, tidak ada cara lain. Baiklah. Huo Yi mengangguk. Qin Fei Yang menatap teratai api dan berkata sambil tersenyum, Gadis, kali ini kamu juga harus bertindak. Aku akan pergi ke barat. Teratai api tersenyum tipis. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Sekarang, Satu-satunya ahli di sisinya adalah teratai api, Huo Yi, Naga emas cakar lima, Feng Dazi, Yezong, dan Ye Cheng. Yezong dan Ye Cheng tidak bisa muncul untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menyusahkan Fire Lotus untuk mengambil tindakan. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar lagi. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu Feng Dazi. Namun, pada saat ini, Feng Dazi telah menyamar sebagai penjaga pavilion harta karun. Tuan muda. Feng Dazi membungkuk. Bagaimana situasi di pavilion harta karun? Qin Fei Yang bertanya. Semuanya baik-baik saja. Kata Feng Dazi. Baiklah, datanglah ke alam kura-kura hitam segera. Aku punya misi lain untukmu. Kata Qin Fei Yang. Ya. Feng Dazi menanggapi dengan hormat, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Titik. Tidak lama setelah itu, Feng Dazi tiba di alam kura-kura hitam dan diterima oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga menjelaskan situasinya secara singkat kepada Feng Dazi. Menyegel pulau naga ilahi dan memenjarakan para naga. Feng Dazi juga gembira saat mendengar ini. Ini adalah prestasi yang mengejutkan. Sudah diputuskan. Feng Dazi, kau ambil dua artefak yang menentang surga dan tetaplah di utara. Xiao Jin, ambil dua artefak yang menentang surga dan pergilah ke timur. Huo Yi, ambillah dua artefak yang menentang surga dan pergilah ke selatan. Teratai api, ambillah dua artefak yang menentang surga dan pergilah ke barat. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Mereka berempat mengangguk. Bagaimana denganmu? Yezong menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tentu saja aku akan memasuki pulau naga ilahi dan menyelamatkan ketua master pavilion dan yang lainnya. Apa? Kau ingin memasuki pulau naga ilahi? Semua orang terkejut. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana kamu akan masuk? Teratai api buru-buru bertanya. Rencana saya memiliki tiga langkah. Langkah pertama adalah merampok empat suku besar istana Dewa Naga. Langkah kedua adalah mengikuti orang-orang istana Dewa Naga dan menyelinap ke pulau Naga Suci. Langkah ketiga adalah menungguku keluar dari pulau Naga Suci dan menyegel sepenuhnya para naga serta mencabut kendali mereka atas dunia kuno. Mata Qin Fei Yang berbinar, lalu menatap Qin Ruo Shuang dan berkata, tentu saja, ini mungkin memerlukan bantuan para leluhur. Bantu aku menghubungi mereka nanti. Baiklah. Qin Ruo Shuang mengangguk. Huo Yi melirik Qin Ruo Shuang, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, cepat ceritakan detailnya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk dan mengungkapkan seluruh rencana dalam benaknya. 2837 Pulau Naga Ilahi Apa? Di sebuah aula, sang penguasa naga sedang duduk di atas tahta. Naga leluhur berdiri di bawahnya. Pada saat yang sama, mereka semua menatap naga leluhur naga hitam dengan tak percaya. Qin Fei Yang membunuh Ye Zhong dan menghancurkan jiwanya. Situa Hitam, apakah kau bercanda? Naga leluhur naga api kembali sadar dan bertanya pada naga leluhur naga hitam. Apakah menurutmu aku akan bercanda tentang ini? Lagi pula, bukan hanya saya yang melihatnya. Banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kata naga hitam naga leluhur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Qin Fei Yang sangat menghormati Ye Zhong? Dia menyelinap ke Istana Dewa Naga untuk mendekati Ye Zhong dan membujuk Ye Zhong agar bergabung dengan Istana Pembunuh Naga. Tetapi mengapa dia membunuhnya sekarang? Para naga leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu karakter Qin Fei Yang? Jika orang lain bersikap baik padanya, dia akan bersikap baik pada mereka. Tetapi jika ada yang berani membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, ku dengar Qin Batian dan Lu Zheng yang juga memberi perintah untuk membunuh Ye Zhong jika mereka tidak bisa membujuknya. Kata naga hitam naga leluhur. Naga leluhur lainnya masih tidak percaya. Apa? Apakah menurutmu aku berbohong? Naga leluhur naga hitam mengangkat alisnya. Tidak-tidak. Ya, berita ini terlalu tiba-tiba, terlalu tidak terduga. Jika orang lain, itu bukan masalah besar, tapi dia adalah Ye Zhong, ahli tahap undet fenomenal. Dia adalah pakar puncak di seluruh dunia kuno, tapi dia meninggal begitu saja. Ini agak sulit untuk diterima. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Tetapi ini adalah kebenaran. Busur dewa matahari terbenam saat ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Belum lagi Ye Zhong, aku khawatir kita pun tidak akan mampu melawan. Kata naga hitam naga leluhur. Kapanpun dia memikirkan busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lain yang menantang surga, dia akan dipenuhi amarah. Karena ini aslinya adalah artefak suci para naga. Tapi sekarang. Namun, Qin Fei yang mengambil artefak ini dan membalikkannya untuk menghadapi naga. Leluhur naga darah tiba-tiba mendongak ke arah penguasa naga dan bertanya, Tuan penguasa naga, apakah Ye Zhong meninggalkan jiwa ilahinya di tanah suci? Saya tidak yakin. Longzun menggelengkan kepalanya dan berkata, salah satu dari kalian bisa pergi melihatnya. Nada bicaranya sangat tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Aku akan pergi. Naga api naga leluhur berbalik dan terbang keluar dari aula. Secepatnya. Dia kembali dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanda-tanda roh Ye Zhong. Tidak. Ada yang tidak beres. Dulu, dia selalu meninggalkan secercah jiwa sucinya di tanah suci. Mengapa kali ini dia tidak meninggalkannya? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Naga yang terhormat berkata, dia mungkin tidak menyangka Qin Fei yang akan membunuhnya. Namun, Qin Fei yang ini benar-benar kejam. Wanita berpakaian putih itu bertanya dengan hati-hati, Tuan naga, apakah Anda marah? Marah? Mengapa saya harus marah? Longzun berkata dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian putih itu berkata, Lagi pula, kamu dan Ye Zhong. Dialah yang mengkhianatiku pertama kali. Mereka yang mengkhianatiku pantas mati. Nada bicara Longzun kejam dan dingin. Wanita berpakaian putih itu menatap Longzun dalam-dalam dan bertanya, Kalau begitu sekarang Ye Zhong sudah mati, bagaimana dengan Ye Suer dan yang lainnya? Kamu Suer? Eh. Longzun merenung sejenak, lalu berkata, Bawakan padaku. Ya. Wanita berpakaian putih itu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Tak lama kemudian, dia membawa Ye Suer dan Ye Suer. Salam, Tuan naga penguasa. Salam, Tuan naga leluhur. Keduanya membungkuk. Setelah berada di pulau naga ilahi begitu lama, mereka tentu tidak asing dengan Longzun dan berbagai naga leluhur yang agung. Longzun berkata, Bukankah kalian selalu ingin tahu kemana Ye Zhong pergi? Sekarang, aku akan beritahu kau. Mereka berdua segera mengangkat kepala dan menatap Longzun. Ye Zhong pergi mencari Qin Feiyang, namun beberapa saat yang lalu, dia dibunuh oleh Qin Feiyang. Kata Longzun. Apa? Tubuh Ye Suer dan Pak Tua Ye menegang. Longzun melanjutkan, dan jiwa dan tubuhnya hancur. Jiwa dan tubuhnya hancur. Keduanya gemetar dan menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Longzun berkata, Ini adalah kebenaran. Semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ada juga berita, Ye Cheng juga jatuh ke tangan Qin Feiyang. Aku khawatir dia juga sudah mati sekarang. Kakek. Kakek kedua. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak percaya. Ye Suer menggelengkan kepalanya. Pak Tua Ye juga tampak tidak percaya. Sangat sederhana. Qin Feiyang ingin membujuk Ye Zhong untuk meninggalkan klan naga dan bergabung dengan istana pembantai naga, tetapi Ye Zhong tidak setuju. Jadi, Qin Feiyang ingin membunuhnya. Bagaimanapun, baik kekuatan Ye Zhong maupun statusnya di tanah suci, dia merupakan ancaman besar bagi istana pembantai naga. Longzun berkata dengan ringan. Tidak mungkin. Wajah Ye Suer menjadi pucat. Kemarin ia melihat kakeknya, tetapi dalam sekejap mata, kakeknya telah tiada. Bisa dibayangkan betapa besar pukulan yang diterimanya. Pak Tua Ye berkata dengan suara yang dalam, Tuan Longzun, apa yang Anda katakan adalah kebenaran? Berani sekali kau. Beraninya kau meragukan kata-kata Tuan Longzun. Gregen leluhur dicaci maki. Longzun melambaikan tangannya ke arah Gregen leluhur dan menatap Pak Tua Ye, itu benar sekali. Pak Tua Ye segera menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Longzun berkata, ada satu hal lagi. Libuer adalah Kinfei Yang, dan Kinfei Yang adalah Libuer. Apa? Keduanya gemetar dan menatap Longzun. Longzun menatap Pak Tua Ye dan berkata, sekarang kau mengerti. Kinfei Yang membantumu memperpanjang umurmu agar bisa dekat denganmu. Itu dia. Ketidakpercayaan di wajah Pak Tua Ye makin kuat. Dalam kesannya, Libuer adalah seorang pemuda yang baik. Dia bahkan berharap agar pria ini bersama Suei Yang. Namun tidak terduga. Pria ini sebenarnya adalah Kinfei Yang yang menyamar, dan dia bahkan membunuh kedua putranya, Ye Zhong dan Ye Cheng. Kakek buyut, ini sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin dia adalah Kinfei Yang? Ye Suei Yang hampir menjadi gila. Dia tidak bisa menerima kematian kakek dan kakek keduanya, dan sekarang dia benar-benar diberitahu bahwa Libu, R adalah Kinfei Yang. Dan kakeknya dan kakek keduanya meninggal di tangannya. Pukulan ganda itu langsung membuatnya pingsan. Saya tahu hal-hal ini memiliki dampak besar pada Anda. Aku juga sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahumu sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah kerabat Ye Cheng dan Ye Song. Ku rasa kau berhak tahu. Dan ini sudah terjadi. Tidak ada gunanya bagimu untuk bersedih. Saya harap kamu bisa tenang sesegera mungkin dan kemudian bekerja keras untuk berkultivasi. Terutama kamu, Ye Suei R. Bakatmu tidak buruk. Ditambah dengan sumber daya naga milikku dan susunan waktu, aku yakin kau akan segera melangkah ke alam abadi. Pada saat itu, kamu dapat membunuh Kinfei Yang dengan tanganmu sendiri dan membalaskan dendam kakekmu dan kakek kedua. Kata Longsun. Ye Suei R menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Ye Suei R, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam kakekmu dan kakek kedua? Leluhur naga hitam berteriak. Tubuh Ye Suei R bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur naga hitam, lalu ke Longsun. Kebencian yang kuat perlahan muncul di matanya. Meskipun agak kejam, kebencian akan menjadi motivasi pertumbuhanmu. Kamu adalah cucu perempuan Ye Song. Ye Song setia kepada naga-nagaku. Sekarang dia telah jatuh, aku tentu akan membantunya mengurusmu. Di masa mendatang, kamu bisa tinggal di pulau naga ilahi dengan tenang. Jika kamu membutuhkan sesuatu, atau jika kamu menemui masalah dalam kultifasimu, kamu dapat pergi menemui berbagai leluhur atau datang kepadaku. Kata Longsun. Terima kasih, Tuan Longsun. Ye Suei R menganggup dengan hormat. Kalau begitu, kau boleh pergi dulu. Ingat, jangan gegabuh. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak sebanding dengan Qin Fei Yang. Longsun mengingatkan. Dipahami. Ye Suei R menjawab. Dia kemudian mendukung Tuan Tua Ye berbalik, dan berjalan keluar tanpa suara. Setelah naga leluhur naga api melihat mereka berdua pergi, dia menoleh ke arah Longsun dan bertanya, mengapa kamu menahan mereka? Longsun mencibir. Kau tidak akan mengerti betapa kuatnya kebencian. Tetapi, naga leluhur naga api mengerutkan kening. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi sekarang Ye Zong sudah mati. Lagi pula, Ye Zong memang tewas di tangan Qin Fei Yang. Jadi, saat mereka bertemu Qin Fei Yang di masa mendatang, apapun yang dikatakan Qin Fei Yang, mereka tidak akan mempercayainya. Kata Longsun. Naga leluhur naga api berpikir sejenak dan menganggup. Masuk akal. Jangan khawatirkan Ye Suei R dan yang lainnya dulu. Kalian pergilah ke pavilion harta karun terlebih dahulu. Sebelum fajar, aku ingin pavilion harta karun menghilang dari dunia kuno. Longsun berteriak, seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ya. Berbagai naga leluhur menganggup, tubuh mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh. Seperti yang diharapkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, para naga tidak akan membiarkan pavilion harta karun pergi. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada yang mengejutkan. Tanpa izin naga, akankah pavilion harta karun berkembang sampai titik ini? Tentu saja tidak. Karena dunia kuno adalah dunia para naga. Jika para naga menginginkanmu hidup, kamu bisa hidup. Jika para naga menginginkanmu mati, kamu akan mati. Di mata para naga, pavilion harta karun seharusnya berterima kasih kepada mereka. Tetapi, kepala master pavilion menggunakan sumber daya di tangannya untuk secara diam-diam memperkuat istana pembantaian naga, dan dia adalah salah satu dari empat kaisar istana pembantaian naga. Bagi para naga, ini bukan lagi kebohongan, tetapi pengkhianatan. Jadi, jika identitas kepala master pavilion terbongkar, pavilion harta karun pasti akan menghadapi bencana. Tidak baik. Namun, tepat saat naga leluhur hendak berangkat, terdengar teriakan dari luar. Para leluhur naga dan longsun tercengang. Mereka mendonga dan melihat seorang pria parubaya bergegas masuk. Apa masalahnya? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Tuan longsun, Tuan naga leluhur. Baru saja, berita datang dari istana dewa naga di timur, barat, selatan, dan utara. Dikatakan bahwa bawahan kinve yang membawa artefak yang menentang surga dan membunuh jalan mereka menuju ke empat istana dewa naga pada saat yang sama. Pria parubaya itu meraung. Apa? Longsun tiba-tiba berdiri. Berbagai naga leluhur menjadi pucat karena ketakutan. Naga leluhur naga darah bergegas maju, mencengkeram pakaian pria parubaya itu, dan berteriak. Mereka membunuh dan memasuki empat istana dewa naga. Apa yang mereka lakukan? Saya mendengar bahwa mereka menjara urat kristal dan urat jiwa, dan mereka sama sekali tidak bermoral. Pria parubaya itu berkata dengan ngeri. Sialan kau bajingan kecil. Sialan kau. Sialan kau. Naga leluhur naga darah meraung. Ketika Yezong menciptakan empat istana dewa naga, dia mengambil banyak sumber daya dari istana dewa naga. Meskipun istana dewa naga telah melahirkan banyak ahli unggul selama bertahun-tahun, sumber daya ini tidak diragukan lagi merupakan yang paling penting. Jika semua sumber daya ini berada di tangan Qin Fei Yang, maka fondasi Qin Fei Yang tidak akan kalah dengan naga. 2838. Menjara empat istana dewa naga pada saat yang sama, dia terlalu tidak bermoral. Apakah dia masih menghormati kita para naga? Naga leluhur lainnya juga terbakar amarah. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memprovokasi para naga secara terbuka. Karena dia sudah melakukannya, berarti dia tidak punya rasa hormat lagi pada kami para naga. Dia akan bertarung langsung dengan kita. Longzun mengepalkan tangannya, dan nadanya sangat suram. Baiklah, apakah kamu takut padanya? Naga darah naga leluhur meraung. Apakah kamu tidak takut? Bukannya kau belum pernah melihat busur dewa matahari terbenam dan artefak yang menentang surga lainnya. Kecuali senjata dewa berdaulat, kita tidak punya artefak yang menentang surga sekarang. Apa yang harus kita lawan dengan Qin Fei Yang? Naga leluhur naga emas menatap naga leluhur naga darah dengan muram. Lalu apakah kita akan dipukuli seperti ini saja? Apakah kita hanya akan melihatnya berperilaku kejam di wilayah kita? Naga darah naga leluhur meraung. Wilayah kita. Naga leluhur naga emas menggelengkan kepalanya dan tertawa meremehkan dirinya sendiri. Saya khawatir tanah suci bukan wilayah kita sekarang. Apa maksudmu? Naga darah naga leluhur mengangkat alisnya. Kau tahu betapa pintarnya Qin Fei Yang. Karena dia berani bergerak, itu artinya dia sangat percaya diri. Dan meskipun senjata ilahi berdaulat dapat menahannya, siapa yang dapat mengendalikannya kecuali dewa naga? Sejujurnya, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawannya secara langsung. Naga leluhur naga emas menggelengkan kepalanya. Naga leluhur naga darah segera menatap Longzun dan berkata, Tuan Longzun, pergilah dan minta dewa naga untuk menggunakan senjata ilahi berdaulat untuk membunuh Qin Fei Yang. Naga leluhur lainnya juga memandang Longzun. Satu-satunya cara yang dapat mereka pikirkan sekarang adalah pergi ke pihak dewa naga dan penguasa. Longzun merenung sejenak dan mendesah. Dia sudah pergi. Apa? Dewa naga pergi lagi. Lalu kemana dia pergi? Para naga dalam bahaya. Bagaimana dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Kata naga leluhur dengan marah. Jika aku tahu kemana dia pergi, apakah aku masih akan di sini dan merasa khawatir? Mari kita bicarakan lagi. Apakah dia pernah peduli dengan naga? Tidak pernah. Longzun berkata tanpa daya. Sepuluh naga leluhur terdiam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir sumber daya dari empat istana dewa naga akan benar-benar jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Masih banyak manusia jenius di empat istana dewa naga. Manusia-manusia ini sangat berharga bagi kita para naga. Pria parubaya itu memandang Longzun dan naga leluhur lainnya dan berkata. Dia pernah mendengarnya. Sepuluh naga leluhur yang agung itu merasa kecewa. Mereka mendonga untuk melihat penguasa naga dan berkata, Tuan penguasa naga, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian seperti ini. Apa? Naga yang terhormat menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, kumpulkan seribu manusia setengah langkah dari alam abadi segera. Suruh mereka menyerang barat, utara, selatan, dan timur. Ada banyak ahli alam abadi di istana dewa naga, dan banyak dari mereka adalah manusia. Ke barat, utara, selatan, dan timur. Para naga leluhur merasa bingung. Itu benar. Gunakan seribu manusia ini untuk mengalihkan perhatian Qin Fei Yang. Dan kalian, carilah kesempatan untuk memasuki empat istana dewa naga dan ambil kembali sumber daya sebanyak-banyaknya. Dan manusia di istana dewa naga. Jika memungkinkan, bawa mereka semua kembali. Manusia-manusia ini sangat berbakat. Dengan sedikit latihan, mereka bisa menjadi bidak catur yang sangat bagus. Kata naga terhormat dengan suara rendah. Apa? Suruh mereka mengalihkan perhatian Qin Fei Yang. Bukankah ini sama saja dengan menggunakan mereka sebagai umpan meriam? Bagaimanapun juga, mereka adalah ahli alam abadi. Bukankah itu agak disayangkan? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah anda ingin orang-orang kita menjadi umpan meriam? Kata naga terhormat dengan marah. Wanita berpakaian putih itu terdiam. Menggunakan nyawa seribu manusia ini sebagai ganti sumber daya dari empat istana Dewa Naga dan jutaan pengikut istana Dewa Naga. Bertindak sekarang. Naga terhormat berteriak. Ya. Sepuluh naga leluhur menanggapi dengan hormat. Mereka berbalik dan terbang keluar dari istana. Mereka terbang ke langit di atas gunung dan berteriak. Li Qi Yang, bawa seribu ahli alam abadi setengah langkah keluar segera. Suara mendesing. Segera. Di pegunungan di bawah, satu demi satu sosok terbang keluar. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Tanpa kecuali, mereka semua adalah ahli alam abadi setengah langkah. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada yang lain. Dia baru saja mencapai alam abadi. Dan dia adalah Li Qi Yang yang disebutkan oleh Naga Leluhur. Salam, Tuan Naga Leluhur. Sekelompok orang itu segera membungkuh hormat. Kalian terbagi menjadi empat kelompok dan membunuh di sepanjang jalan menuju timur, barat, utara, dan selatan. Naga Leluhur Naga Api berteriak. Apa maksudmu? Sekelompok orang itu terkejut. Lakukan saja apa yang aku katakan. Ingat, lakukan pembunuhan berantai untukku. Buat keributan sebanyak mungkin. Kata Naga Leluhur Naga Api. Ya. Seribu orang menanggapi dengan hormat. Bagi orang-orang ini, kata-kata naga bagaikan dekret kekaisaran. Mereka tidak akan ragu untuk melakukan apapun yang diminta naga. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Naga Leluhur Naga Api memerintahkan. Sekelompok orang segera bergegas ke timur, barat, selatan, dan utara. Pada saat yang sama. Istana Dewa Naga Timur. Naga Emas bercakar lima itu bagaikan dewa iblis, yang menghancurkan pulau demi pulau. Vena-vena roh dan vena-vena kristal yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan ke dalam lautan kinya. Kamu gila. Ini adalah istana Dewa Naga. Seorang penguasa pulau di kejauhan melotot ke arah Naga Emas bercakar lima. Kau sedang mencari kematian. Naga Emas bercakar lima itu menunjuk dengan jarinya. Gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar dan darah penguasa pulau itu memercik ke langit. Dan tubuh asli penguasa pulau itu adalah seekor naga hitam. Cara yang demikian ganasnya membuat yang lain tidak berani berkata apa-apa. Segera. Naga Emas bercakar lima bergegas menuju pulau ke-10. Dalam sekejap mata, pulau ke-10 berubah menjadi abu. Para murid di pulau tersebut sudah habis, jadi tidak ada korban. Setelah mengambil semua urat kristal dan urat roh, Naga Emas bercakar lima itu melirik ke pulau lain. Pulau itu penuh dengan tanaman obat. Namun, dia tidak terbang ke arah pulau itu. Kekuatan ilahinya melonjak keluar saat dia berteriak, di mana kepala istana dari Istana Dewa Naga Timur. Keluar segera. Tetapi tidak seorang pun menanggapi. Namun, di tengah kerumunan itu, ada seorang wanita tua berjubah hitam dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tidak ada seorang pun yang bicara, kan? Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan kaisar ini karena bersikap kejam. Kalian semua, pergilah ke neraka demi kaisar ini. Sifat ganas Naga Emas bercakar lima itu meledak. Kekuatan ilahi keluar dari tubuhnya dan mengalir ke segala arah seperti air pasang. Dalam sekejap, ribuan pengikutnya memercikkan darah ke langit. Jangan bunuh kami. Kepala istana ada di sini. Pada saat itu, seseorang menunjuk ke arah wanita tua berjubah hitam dan meraung. Kau sedang mencari kematian. Wanita tua berjubah hitam itu juga marah. Dia menamparkan orang yang berbicara. Orang itu juga meninggal saat itu. Desir. Tapi di waktu yang sama, Naga Emas bercakar lima memandang wanita tua berjubah hitam. Mata wanita tua berjubah hitam itu bergetar dan segera berbalik untuk melarikan diri. Hmm. Naga Emas bercakar lima itu mendengus dingin, dan bila pedang pendek berwarna darah keluar dari tubuhnya. Aura yang mengerikan menghancurkan semua arah. Ini adalah artefak dewa asli yang menentang surga dari leluhur naga darah, bila pendek berwarna darah. Ketika artefak ilahi yang menantang surga ini muncul, wanita tua berjubah hitam itu lumpuh di udara, wajahnya dipenuhi ketakutan. Naga Emas bercakar lima itu mendarat di depan wanita tua berjubah hitam dengan bila pendek berwarna darah. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan batu takdir. Itu benar. Dia sedang mencari kepala istana dari Istana Dewanaga Timur untuk batu takdir ini. Masing-masing empat istana Dewanaga Agung memiliki batu takdir. Selain batu takdir di Istana Dewanaga Utara, yang berada di tangan Yezong, batu takdir lainnya berada di tangan tiga penguasa istana. Adapun mengapa dia menginginkan batu takdir ini, tentu saja demi para pengikut Istana Dewanaga. Murid-murid Istana Dewanaga semuanya dikendalikan oleh batu takdir. Selama dia memperoleh batu takdir, itu sama saja dengan mengendalikan hidup dan mati orang-orang ini. Namun, mengendalikan orang-orang ini bukanlah niat awal Qin Fei Yang. Instruksi Qin Fei Yang kepada Naga Emas bercakar lima adalah untuk menghancurkan batu takdir dan mengembalikan kebebasan semua orang. Ketika Naga Emas bercakar lima itu memperoleh batu takdir, dia langsung menghancurkannya dengan tangan besarnya. Anda. Ketika wanita tua berjubah hitam itu melihat pemandangan ini, dia langsung melotot ke arah Naga Emas bercakar lima dengan kaget dan marah. Apa? Kamu tidak yakin? Mati saja. Naga Emas bercakar lima itu tersenyum dingin. Wanita tua berjubah hitam itu juga seorang ahli tertinggi, tetapi di hadapan artefak dewa yang menentang surga, dia sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung hancur berkeping-keping oleh bilah pedang pendek berwarna darah itu. Dia meninggal begitu saja. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini terlalu kuat. Apa yang masih kau berdiri di sana? Batu takdir telah dihancurkan. Kamu sudah bebas, kenapa kamu tidak kabur? Naga Emas bercakar lima itu berteriak. Itu benar. Kita bebas. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi. Ingat, Kinfei yanglah yang memberimu kebebasan. Naga Emas bercakar lima itu berkata dengan acu-ta'acu dan berjalan menuju pulau yang penuh dengan tanaman obat tanpa menoleh ke belakang. Kinfei yang. Itu dia. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan bisa mendapatkan kembali kebebasan kita karena dia. Itu terlalu tak terduga. Meskipun mereka belum pernah melihat Kinfei yang sebelumnya, karena Kinfei yang belum pernah datang ke timur, mereka sudah lama mendengar nama Kinfei yang. Ini adalah orang yang kejam dan tak kenal ampun. Namun sekarang, dia benar-benar melakukan hal yang baik. Mungkinkah rumor itu salah? Titik. Pada saat yang sama. Hal yang sama terjadi di barat dan selatan. Namun dibandingkan dengan keganasan Naga Emas bercakar lima, metode teratai api dan Huo Yi jauh lebih lembut. Akan tetapi, kelembutan mereka hanya terbatas pada murid-murid Istana Dewanaga. Karena mereka semua tahu bahwa para murid ini telah tertipu pada awalnya sebelum mereka memasuki Istana Dewanaga. Sama seperti Kinfei yang saat itu. Sebelum memasuki Istana Dewanaga di utara, mereka merasa bahwa meskipun para naga memperlakukan manusia sebagai umpan meriam, mereka juga dengan tulus membudidayakan mereka. Tetapi setelah memasuki Istana Dewanaga, mereka menyadari bahwa mereka lebih buruk daripada babi dan anjing. Bahkan saat itu, setelah mengetahui kekejaman Istana Dewanaga, banyak orang langsung pingsan. Pada saat itu, orang-orang yang telah runtuh bahkan menyerang Kinfei yang untuk melampiaskan kebencian mereka. Jadi, meskipun murid-murid Istana Dewanaga menyedihkan, mereka tidak penuh kebencian. Yang benar-benar penuh kebencian adalah para naga. Mereka sama sekali tidak memperlakukan manusia sebagai manusia. Adapun para penguasa pulau di barat dan selatan, begitu pula para penguasa Istana, tak perlu dikatakan lagi, mereka semua tewas di tangan teratai api dan huo-yi. Karena orang-orang ini semua adalah naga sungguhan. Tentu saja, mereka tidak akan bersikap sopan kepada para naga. Setelah memperoleh batu takdir ilahi, mereka langsung membunuh mereka. Saat ini langit masih gelap. Malam menyelimuti seluruh prefektur ilahi. Tetapi apakah itu barat dan timur, atau selatan dan utara, hampir semua makhluk hidup terbangun. Karena keributannya terlalu besar. Naga emas bercakar lima, huo-yi, dan teratai api, mereka semua tidak menyembunyikan artefak dewa yang menantang surga dan langsung menyerbu ke Istana Dewa Naga. Di utara pun sama. 2839. Utara, Istana Dewa Naga. Di langit di atas sebuah pulau, Qin Fei yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap angin. Di sebelah dia, Aura Feng Dazi bagaikan pelangi, dan dua artefak ilahi yang menentang surga itu menakutkan dari segala arah. Meskipun ada banyak murid di kehampaan yang jauh, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Pada saat ini, pulau tempat mereka berdua berada adalah pulau tempat Istana Dewa Naga menanam tanaman obat. Adapun urat roh dan urat kristal Istana Dewa Naga, keduanya telah lama dibawa ke alam kura-kura hitam oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bahkan tidak melepaskan pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi. Dengan kata lain, satu-satunya sumber daya yang tersisa di Istana Dewa Naga adalah tanaman obat di pulau ini. Dan di pulau itu, ada mayat naga api. Ia bertanggung jawab untuk menjaga pulau ini, dan ia juga merupakan ahli tertinggi. Adapun kematiannya, tentu saja mati di tangan Feng Dazi. Jika tidak terjadi kecelakaan dengan naga emas cakar lima, Huo Yi, dan nona teratai api, maka kita benar-benar telah meraup untung besar kali ini. Feng Dazi melirik mayat naga api, melirik ladang obat di bawah, lalu terkekeh. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu dengan lambayan tangannya, kekuatan suci mengalir keluar, seketika menyelimuti seluruh pulau. Mengikuti dengan saksama. Semua tanaman obat di pulau itu tercabut dan hilang satu demi satu. Bajingan ini, dia terlalu kejam. Dia bahkan tidak meninggalkan satupun ramuan obat untuk para naga. Para murid di kejauhan bergumam. Pergi. Bunuh semua penguasa pulau dan pecat semua pengikutnya. Kata Qin Fei yang. Qin Fei yang tidak membunuh murid-murid istana Dewa Naga. Karena dia juga pernah tinggal di istana Dewa Naga sebelumnya, dia tahu apa yang telah dialami orang-orang ini. Selama mereka tidak dikendalikan oleh batu takdir, mereka tidak akan lagi bekerja untuk para naga. Ya. Feng Dazi menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan terbang ke arah kerumunan di kejauhan dengan aura pembunuh. Kelompok murid itu tiba-tiba panik. Feng Dazi berteriak, Tuhan muda telah memerintahkan, bunuh saja Tuhan pulau, yang lain, enyahlah. Hanya membunuh penguasa pulau. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu mereka melihat sekeliling. Dia adalah penguasa pulau kedua. Dia adalah penguasa pulau ketiga. Dia adalah penguasa pulau keempat. Dia adalah master pulau dao kelima. Langsung. Semua murid menunjuk ke arah penguasa pulau di pulau-pulau besar. Para penguasa pulau dari berbagai pulau besar bersembunyi di antara kerumunan. Rencana mereka adalah menunggu Qin Feiyang dan Feng Dazi pergi sebelum kembali ke naga. Karena sebelum Qin Feiyang dan Feng Dazi pergi, mereka tidak berani melakukan apapun. Pertama-tama, pencegahan terhadap dua artefak dewa yang menentang surga. Satu artefak dewa yang menentang surga sudah cukup untuk menyapu istana dewa naga, apalagi dua. Lalu giliran Qin Feiyang. Semua penguasa pulau besar mengetahui karakter Qin Feiyang. Meskipun dia sedang menjarah tanaman obat, dia pasti memperhatikan gerakan di sekitarnya pada saat yang sama. Jika mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi diam-diam, mereka akan menarik perhatian Qin Feiyang. Jadi, mereka berencana untuk bersembunyi dan menunggu Qin Feiyang dan Feng Dazi pergi sebelum kembali ke naga. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Feiyang tidak berniat membiarkan mereka pergi sama sekali. Hal ini terutama berlaku pada kesaksian para murid yang memperlihatkan sifat asli mereka. Mereka langsung putus asa. Feng Dazi, kau dulu mengikuti kami para naga. Tolong biarkan kami pergi kali ini demi hubungan kita di masa lalu. Ya ya ya. Kami para naga kurang lebih telah merawatmu. Tolong biarkan kami pergi. Saat menghadapi kematian, para penguasa pulau-pulau besar mengesampingkan harga diri mereka sebagai naga dan berlutut di kehampaan, menatap Feng Dazi dengan memohon. Diam. Dulu aku mengikuti kalian, para naga, dan menyakiti orang-orang Cina. Itu adalah air terbesar dalam hidupku. Sekarang, beranikah kau membanggakan persahabatanmu kepadaku tanpa malu-malu. Jika kalian para naga benar-benar peduli dengan persahabatan, mengapa kalian menggunakan kontrak takdir untuk mengendalikan kami? Jika kalian para naga benar-benar peduli dengan persahabatan, mengapa kalian menggunakan kami manusia sebagai umpan meriam? Terus terang saja, kalian adalah sekelompok bajingan yang egois. Kalian semua, maju. Semakin banyak Feng Dazi berbicara, semakin marah dia. Akhirnya, dia sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Dua artefak yang menentang surga langsung menyerang. Penguasa pulau-pulau besar terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, mendengar perkataan Feng Dazi, para murid yang berada tidak jauh pun terdiam. Ya. Di mata naga, peran terbesar manusia adalah menjadi umpan meriam. Naga seperti itu sama sekali tidak layak untuk mereka kejar. Di langit di atas pulau, Qin Fei Yang menatap Feng Dazi, lalu menatap murid-muridnya. Senyum muncul di wajahnya. Tampaknya para murid ini belum sampai pada titik di mana mereka tidak dapat diselamatkan. Tentu saja. Ia juga dapat melihat bahwa tidak semua murid memiliki kesadaran seperti ini. Sebagian dari mereka masih setia pada klan naga. Adapun orang-orang ini, mereka memang pantas mati. Fei Yang, cepatlah datang ke istana. Tiba-tiba, suara Qin Ruo Shuang terdengar di benak Qin Fei Yang. Tatapan mata Qin Fei Yang mengelak. Dia melangkah dan mendarat di sebuah lembah di pulau di bawah, menghindari pandangan semua orang, lalu memasuki kastil. Di kastil, bukan hanya Qin Ruo Shuang, tetapi juga bayangan. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Qin Batian. Leluhur. Qin Fei Yang membungkuh. Seperti yang kau duga, para naga telah mengirim sejumlah besar ahli alam setengah langkah abadi ke timur, barat, selatan, dan utara. Qin Batian tersenyum. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, berapa banyak? Qin Batian berkata, menurut berbagai statistik, ada seribu orang. Sangat banyak. Qin Fei Yang tercengang. Dia memang menduga bahwa Longzun akan mengirim orang ke timur, barat, utara, dan selatan untuk menimbulkan badai berdarah guna mengalihkan perhatiannya. Karena dia yakin Longzun tidak akan menyaksikan keempat istana Dewa Naga hancur di tangannya. Dan sekarang, menghadapi artefak ilahi yang menantang surga di tangannya, Longzun tidak punya pilihan lain selain menggunakan taktik mengalihkan target. Karena itu, sebelum operasi, Qin Fei Yang meminta Qin Ruo Shuang untuk mengirim pesan kepada leluhur, memintanya untuk memimpin orang-orang istana pembunuh naga untuk bersembunyi di dekat kota-kota penting seperti kota Naga Suci. Karena jika dia ingin segera menimbulkan badai besar untuk mengalihkan perhatiannya, kota-kota besar seperti kota Naga Suci adalah target terbaik. Dan pengaturan Qin Fei Yang juga dapat melindungi makhluk-makhluk tak berdosa ini dari bencana kematian tragis. Namun, yang tidak diduga Qin Fei Yang adalah bahwa para naga akan mengirimkan seribu ahli alam setengah langkah abadi. Ini sungguh angka yang mengejutkan. Qin Batian berkata, ada juga seorang ahli tertinggi yang baru saja mencapai alam abadi. Orang ini bernama Li Qi Yang, dan dia cukup kuat. Li Qi Yang. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, bagaimana dengan naga leluhur yang agung? Aku tidak melihat satupun naga leluhur yang hebat. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Menurutku, mereka seharusnya berencana bersembunyi di benda suci angkasa terlebih dahulu, dan menunggu Li Qi Yang dan umpan meriam lainnya membunuh jalan mereka menuju kota-kota besar. Kemudian, saat aku pergi untuk mendukung mereka, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap keempat istana Dewanaga yang agung dan mengambil sumber daya serta murid-murid istana Dewanaga. Kata Qin Fei Yang. Qin Batian bertanya, lalu bagaimana kabar kalian sekarang? Aku sudah selesai di sini. Tetapi aku tidak tahu tentang teratai api, Huo Yi, dan naga emas cakar lima. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melihat ke ruang pelatihan di sampingnya dan berteriak, dan Wang Cai. Dan Wang Cai berlari keluar dengan aroma obat di sekujur tubuhnya. Jelas sekali. Dia sedang memurnikan pil. Segera kirim pesan ke teratai api, Huo Yi, dan naga emas cakar lima dan tanyakan kepada mereka tentang kemajuan mereka. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Dan Wang Cai menganggup dan segera mengeluarkan kristal gambar. Sebelum operasi, Qin Fei Yang telah menduga akan terjadi segala macam perubahan mendadak, jadi dia meminta semua orang membuat jembatan kontrak satu sama lain untuk memudahkan komunikasi. Qin Batian berkata, lalu apa langkah kita selanjutnya? Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka memasuki kota. Aku juga akan segera bergegas ke kota Nagasuci. Yang terbaik adalah membiarkan orang-orang ini tetap hidup dan mencoba menaklukkan mereka semampunya. Kata Qin Fei Yang. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli undet stage. Jika mereka semua bisa ditundukkan, maka kekuatan keseluruhan mereka akan langsung meningkat berkali-kali lipat. Baiklah. Qin Batian menganggup. Ketika bayangan Qin Batian menghilang, Qin Fei Yang menoleh ke arah dan Wang Cai dan berkata, nanti ceritakan padaku tentang perkembangan teratai api. Setelah itu, Qin Fei Yang melihat ke lantai dua dan berteriak, Li Chang He. Li Chang He juga segera keluar. Ikut denganku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan muncul di lembah bersama Li Chang He. Tuan muda, apa yang bisa saya lakukan? Li Chang He curiga. Tentu saja. Qin Fei Yang mengeluarkan pil bentuk ilusi dan memberikannya kepada Li Chang He. Apa artinya ini? Li Chang He menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Ini adalah langkah kunci dari rencana tersebut. Kau akan menyamar sebagai diriku dan pergi ke kota Nagasuci bersama Feng Dasi. Kata Qin Fei Yang. Aku akan menyamar menjadi dirimu. Li Chang He sedikit tertegun dan mengerutkan kening, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, tentu saja aku akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke Pulau Naga Ilahi. Itu benar. Inilah rencananya untuk memasuki Pulau Naga Ilahi. Biarkan Li Chang He menyamar sebagai dia dan muncul di kota Nagasuci secara mencolok. Dengan cara ini, Naga Leluhur pasti akan menurunkan kewaspadaannya dan memasuki Istana Dewa Naga. Pada waktu itu, Qin Fei Yang dapat mengikuti Naga Leluhur ini dan menyelinap ke Pulau Naga Ilahi. Adapun cara keluar dari Pulau Naga Ilahi setelah menemukan Yesuer dan dua lainnya, dia belum memikirkannya. Ayo kita menyelinap ke Pulau Naga Ilahi dulu. Kamu benar-benar ingin pergi? Li Chang He mengangkat alisnya. Apakah saya akan bercanda tentang hal seperti ini? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, cepatlah. Baiklah. Li Chang He mengangguk. Dia tahu watak Qin Fei Yang, begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran. Karena itu, dia mengambil pil bentuk ilusi dan berubah wujud menjadi Qin Fei Yang. Li Chang He telah mengikuti Qin Fei Yang begitu lama, jadi dia mengenal Qin Fei Yang dengan sangat baik. Lebih-lebih lagi, kultivasinya sama dengan Qin Fei Yang. Oleh karena itu, jika dia menyamar sebagai Qin Fei Yang, hampir tidak ada kekurangannya. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi seorang pemuda berpenampilan biasa. Berikutnya, Qin Fei Yang kemudian mengenakan pakaian istana Dewa Naga dan berpura-pura menjadi murid biasa. Li Chang He, di sisi lain, mengenakan pakaian Qin Fei Yang dan merapikan ekspresinya. Pada saat itu, Qin Fei Yang, yang hidup muncul di depan mata Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengamati Li Chang He sejenak. Bahkan dia sendiri tidak melihat kekurangan apapun, jadi dia bisa sepenuhnya berpura-pura sebagai orang yang asli. Meskipun temperamen dan penampilanmu saat ini sama persis denganku, hal-hal lain, seperti kekuatan ilahi dan seni ilahi, tidak dapat diubah, jadi kamu tidak boleh bergerak. Qin Fei Yang memperingatkan. Aku tahu. Li Chang He mengangguk. Kalau begitu pergilah. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. 2840. Hati-hati. Setelah Li Chang He selesai berbicara, dia terbang ke udara dan terbang ke arah Feng Dazi. Dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Ya. Feng Dazi mengangguk. Baiklah, aku baru saja menerima berita bahwa Long Zun telah mengirim seribu master alam abadi. Ayo kita pergi ke kota Naga Suci dan melihatnya. Li Chang He. Apa? Seribu. Feng Dazi terkejut. Ya. Tapi semuanya sesuai dengan yang kuharapkan. Karena orang-orang ini sudah ada di sini, mereka bisa melupakan rencana untuk kembali. Ayo pergi. Li Chang He melambaikan tangannya. Feng Dazi segera membuka altar dan melompat ke atasnya bersama Li Chang He. Li Chang He benar-benar pandai berpura-pura. Bahkan Feng Dazi pun tidak menyadarinya, apalagi yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kehampaan dan melihat kuil Dewa Naga yang hancur. Untuk sesaat, mereka semua bingung. Terjadi keheningan sejenak. Seseorang berkata, tidak mudah untuk mendapatkan kembali kebebasan kita. Tentu saja, kita harus meninggalkan tempat terkutuk ini. Itu benar. Kita tidak bisa lagi mempercayai omong kosong para naga. Dan aku harus memberitahu wajah asli para naga kepada semua orang di sekitarku. Bajingan-bajingan ini tidak memperlakukan kita sebagaimana manusia. Orang-orang terus mencaci maki dia, penuh amarah. Itu cara yang baik untuk mengatakannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi orang baik setelah meninggalkan dragons? Biarkan aku katakan padamu, bagaimanapun juga, para naga adalah penguasa negeri ini. Kemanapun kau pergi, nasibmu ada di tangan para naga. Seseorang mencibir. Jelas sekali. Mereka yang mampu mengucapkan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi adalah pion paling setia dari para naga. Dulu saya percaya hal itu. Tapi sekarang. Lihatlah Qin Fei Yang. Dia telah berada di kuil dewa naga begitu lama. Apakah naga pernah muncul? Tidak. Apa artinya ini? Itu artinya para naga sekarang takut pada Qin Fei Yang. Terlebih lagi, Qin Fei Yang tidak sendirian. Dia memiliki banyak artefak ilahi yang menentang surga dan kuil pembunuh naga di belakangnya. Saya pikir tidak akan lama lagi sebelum penguasa tanah suci berganti. Seseorang mendengus. Mengubah. Kamu terlalu naif. Naga dari istana pembunuh naga dan klan naga telah bertarung selama bertahun-tahun. Apakah itu efektif? Sama sekali tidak. Mereka hanya bicara omong kosong. Ketika mereka benar-benar bertemu dengan naga, itu seperti tikus bertemu kucing. Adapun Qin Fei Yang. Meskipun dia memiliki banyak senjata ilahi yang menentang surga, jangan lupa bahwa naga memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Tak peduli berapa banyak senjata ilahi yang menentang surga, mereka tak lebih dari umpan meriam dalam menghadapi senjata berdaulat. Petik 2.2 Semua orang berdebat tanpa henti. Saat ini, Qin Fei Yang juga telah meninggalkan lembah dan diam-diam berbaur dengan kerumunan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya dengan tenang memperhatikan orang-orang yang berdebat. Tuan Muda, Huo Yi dan yang lainnya sudah membalas. Semuanya berjalan lancar. Suara dan Wang Chai tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Sangat bagus. Kirim mereka untuk memperkuat istana pembunuh naga dan mencegat antek-antek naga. Qin Fei Yang berpikir. Baiklah. Dan Wang Chai menanggapi dan segera mengirim pesan kepada Fire Lotus dan dua orang lainnya. Titik. Jangan bicarakan hal itu lagi. Jika kalian bersedia terus menjadi antek-antek naga, maka kalian bisa terus melakukannya. Pokoknya, aku tidak mau. Selamat tinggal. Seorang pemuda mendengus dingin, berbalik, membuka altar, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku juga pergi. Aku sudah muat dengan kehidupan seperti ini yang lebih buruk dari babi dan anjing. Dengan satu orang memimpin, yang lain akan cepat mengambil keputusan. Saat ini, sebagian besar orang telah membuka altar dan meninggalkan istana Dewa Naga. Pintu masuk ke istana Dewa Naga telah dihancurkan oleh senjata ilahi yang menentang surga ketika Kinfei Yang dan Feng Dazi masuk, jadi sekarang mereka bisa masuk dan keluar sesuka hati. Mereka yang bertahan tentu saja adalah antek-antek naga yang paling setia. Dan Kinfei Yang juga ada di sana. Titik. Utara, Laut Pedalaman. Sekelompok orang bergegas keluar dan memasuki pegunungan Dewa Naga. Orang yang memimpin adalah Li Qiang. Seribu orang dibagi menjadi empat gelombang, menuju utara, barat, selatan, dan timur. Dengan kata lain, ada 250 orang di setiap gelombang. 250 orang, 250 ahli tertinggi. Barisan yang mengerikan itu cukup untuk menghancurkan wilayah utara. Li Qiang berhenti dan berteriak, apakah kau masih ingat instruksi Tuan Naga Leluhur? Ya. Lebih dari 200 orang mengangguk. Baik-baik saja maka. Sekarang, kita akan terbagi menjadi tiga tim dan menuju ke kota Naga Suci, kota Ular, dan kota Naga Salju. Lepaskan aku dan bunuh aku. Li Qiang berteriak. Ya. Semua orang menjawab dengan hormat, niat membunuh mereka meluap. Li Qiang, sebagai manusia, kau benar-benar membantu para naga untuk menyakiti kaummu sendiri. Kau benar-benar mengagumkan. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Hem. Li Qiang terkejut dan segera menoleh. Dalam kehampaan di depannya, seorang pria parubaya muncul entah dari mana. Qin Batian. Langsung. Wajah lebih dari 200 orang berubah. Jika bukan Qin Batian, siapakah orangnya? Tubuhnya setinggi tujuh kaki, tinggi dan tegap seperti pohon pinus besi. Dia memegang pedang patah yang tajam di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Mengapa kamu di sini? Li Qiang terkejut. Tidak hanya Kaisar Qin yang ada di sini, aku juga di sini. Di belakang sekelompok orang itu, tiba-tiba terdengar suara dingin. Li Qiang dan yang lainnya melihat dan menyaksikan sosok emas muncul di kehampaan di belakang mereka. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Tingginya berbeda dari orang biasa, dan tingginya lebih dari 3 meter. Dan di tangannya dia memegang tombak emas. Tombak ini panjangnya 5-6 meter dan tampaknya terbuat dari emas, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Tubuh orang ini bersinar dengan cahaya kemasan. Berdiri di kehampaan, dia seperti dewa yang turun ke dunia, dan tekanan besar menyelimuti semua arah. Kaisar Putri Duyung Wajah Li Qiang berubah lagi. Itu benar. Orang ini adalah Kaisar Putri Duyung generasi pertama yang legendaris. Mengapa? Petik 2. Mengapa kamu menyergap di sini? Mungkinkah naga punya mata-mata? Mata-mata. Li Qiang menatap Kaisar Putri Duyung dan Qin Batian lalu meraung kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung di tengah jalan. Mereka berdua adalah pakar puncak alam kuno. Qin Batian, tak perlu dikatakan lagi, berada di alam prestasi agung abadi, sebanding dengan naga leluhur. Dan Kaisar Putri Duyung juga berada di alam abadi prestasi kecil. Yang paling penting adalah Qin Batian juga memiliki artefak dewa yang menantang surga dan kekuatan hukum. Hanya berdasarkan kekuatan Qin Batian saja, itu sudah cukup untuk membunuh mereka dalam sekejap. Mata-mata. Mata-mata. Jika kita benar-benar memiliki mata-mata dan mata-mata di Pulau Naga Suci, istana pembunuh naga kita pasti sudah mengambil tindakan. Kata Qin Batian. Li Qiang berkata, lalu bagaimana kamu tahu kita akan datang ke utara? Bukankah itu sederhana? Fei yang telah menyebabkan keributan besar. Apakah para naga hanya akan duduk diam dan menonton? Tentu saja tidak. Karena mereka tidak mau, mereka tentu akan mengirim orang ke utara, timur, barat, dan selatan. Jadi, kami akan menunggu di sini, menunggu Anda datang ke pintu kami. Qin Batian berkata dengan ringan. Berengsek. Li Qiang mengumpat dan meraung, semuanya, keluarlah dengan seluruh kekuatan kalian. Ledakan. Lebih dari 200 orang tiba-tiba melepaskan aura mereka, dan bumi serta kehampaan di sini runtuh dan hancur. Keras kepala. Qin Batian mendengus dingin, dan kekuatan naga ilahi emas umum raung. Sebuah penghalang setinggi 10 ribu kaki langsung muncul, menyelimuti semua orang dan menyegel kekuatan ilahi Li Qiang dan yang lainnya. Bagaimanapun, ada 250 ahli tertinggi. Jika aura mereka tidak disegel, belum lagi pegunungan dewa naga, bahkan kota naga suci terluar pun akan hancur. Pencapaian hebat alam abadi. Tiba-tiba kau mencapai alam abadi prestasi agung. Wajah Li Qiang penuh ketakutan. Belum lagi artefak dewa yang menantang surga dan kekuatan hukum milik Qin Batian, kultivasi ini saja sudah cukup untuk membuat mereka putus asa. Tetaplah diam di sini. Jika kau berani bertindak, bunuhlah tanpa ampun. Kaisar Putri Duyung berkata dengan dingin, lalu mendarat di samping Qin Batian dan berkata, Tuanku, apa selanjutnya? Qin Batian melirik kelompok itu dan berkata, Selanjutnya, mari kita tunggu Feiyang untuk menanganinya. Berengsek. Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung, kedua bajingan ini, benar-benar muncul di sini. Tidak jauh di dalam kehampaan. Naga leluhur naga hitam dan naga leluhur naga darah bersembunyi di benda suci spasial dan menatap pemandangan ini dengan wajah muram. Rencana awal mereka adalah membiarkan orang-orang ini menimbulkan masalah di kota-kota besar untuk menarik perhatian Qin Feiyang. Namun sekarang, orang-orang ini dihentikan oleh Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung. Bukankah rencananya hancur? Cepat kirim pesan ke Lord Dragon Sovereign dan tanyakan apakah ada rencana kedua. Kata naga leluhur naga hitam dengan suara yang dalam. Naga leluhur naga api menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Tapi pada saat ini, suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, dua sosok melesat bagai kilat. Tunggu. Naga leluhur naga hitam mengulurkan tangan untuk menghentikan naga leluhur naga api dan berkata, Lihat, itu Qin Feiyang. Naga leluhur naga api mendongak dan cahaya dingin melintas di matanya. Di luar, Qin Batian dan Kaisar Putri Duyung juga menoleh untuk melihat, dan senyuman segera muncul di wajah mereka. Li Chang He, yang menyamar sebagai Qin Feiyang, terbang mendekat dan membungkuh. Salam, leluhur. Salam, Kaisar Qin, Kaisar Putri Duyung. Feng Dazi juga membungkuh hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Qin Batian melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia menunjuk ke arah Li Qiang dan yang lainnya yang terjebak di wilayah itu dan berkata, Feiyang, orang-orang ini telah dihentikan. Kalian boleh melakukan apa saja yang kalian inginkan. Li Chang He mendongak. Sejujurnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Qin Feiyang bermaksud menaklukkan orang-orang ini, tetapi bagaimana caranya? Orang-orang ini semua dikendalikan oleh kontrak takdir, dan dengan kemampuannya, tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka. Ini benar-benar masalah yang sulit. Apa yang salah? Qin Batian menatap Li Chang He dengan curiga. Li Chang He gemetar dan menggelengkan kepalanya, Tidak ada, tidak ada. Kemudian, Li Chang He mengangkat kepalanya dan menatap Li Qiang dan yang lainnya, dan berkata, Jawab aku, apakah kalian ingin mati atau hidup? Mendengar ini, Li Qiang dan yang lainnya menatap Li Chang He dengan ragu-ragu. Ini buruk. Melihat pemandangan di luar, wajah naga-leluhur naga hitam sedikit berubah. Dia segera menatap naga-leluhur naga api dan berkata, Cepat kirim pesan, laporkan kepada Tuan Naga Penguasa. Kristal gambar kebangkitan naga-leluhur naga api. Segera. Sosok Longzun muncul. Mereka berdua dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Longzun. Hati Longzun juga tenggelam, dan berkata, Sementara Qin Fei yang tidak berada di Istana Dewa Naga, cepatlah pergi ke Istana Dewa Naga dan lihat berapa banyak orang dan sumber daya yang tersisa. Ya pak. Keduanya bereaksi dan segera mengendalikan objek ilahi spasial, terbang menuju Istana Dewa Naga. Di luar, Li Changhe melihat reaksi Li Qiang dan yang lainnya, dan tidak dapat menahan senyum di matanya. Karena mereka ragu-ragu, maka seharusnya tidak sulit menaklukkan mereka.